Pada saat yang sama, Huo Yi, teratai api, dan naga emas cakar lima juga merasakan fluktuasi pertempuran. Ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Namun, mereka tidak memasuki laut pedalaman. Mengaum. Dentang. Bayangan pedang dan naga terus bertabrakan. Setiap kali mereka bertabrakan, cahaya suci yang menyilaukan akan bersemi, begitu pula suara yang memekatkan telinga. Apakah mereka setara lagi? Naga leluhur bergumam. Naga leluhur naga darah berkata dengan suara yang dalam, kekuatan Qin Fei yang lebih dari ini. Itu benar. Wanita berpakaian putih itu mengangguk. Mengingat kejadian di luar hutan dewa dan iblis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding. Mata surga, 3000 inkarnasi, itulah kartu truf Qin Fei yang sebenarnya. Naga mistis lainnya dari suku naga sangat optimis ketika mereka melihat ini. Walaupun tampaknya keduanya berimbang, dalam hati para naga, mereka semua yakin bahwa pangeran naga akan menang. Namun, berbagai naga leluhur tahu betul bahwa tidak akan mudah untuk mengalahkan Qin Fei yang. Mereka bahkan merasa bahwa pangeran naga agak sombong ketika dia menekan kultifasinya ke alam surga ke-9. Yang paling. Setelah 100 napas konfrontasi, bayangan pedang dan tangan naga itu hancur. Engah. Qin Fei yang dan pangeran naga keduanya terguncang hingga mundur, darah mengucur keluar. Sungguh bagus 99 banding 1. Jangan bilang kalau kamu juga mewarisi jurus ini dari orang lain. Pangeran naga menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Qin Fei yang. Saya sendiri yang menciptakan gerakan ini. Tetapi dibandingkan dengan Anda, itu masih jauh dari cukup. Lagipula, aku belum pernah menciptakan seni ilahi yang lengkap. Qin Fei yang tertawa. Hanya saja kamu menganggapnya merepotkan. Dengan pemahaman dan bakatmu, bukankah mudah untuk menciptakan seni ilahi? Pangeran naga tersenyum tipis. Memuji aku seperti ini, apakah kamu tidak takut aku akan bangga? Kata Qin Fei yang. Saya sangat berharap kamu akan merasa bangga, karena orang yang sombong biasanya sangat arogan. Orang yang sombong adalah orang yang paling mudah untuk dihadapi. Sayangnya, kamu tidak. Pangeran naga merasa menyesal. Baiklah, maaf mengecewakanmu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Pangeran naga tersenyum dan berkata, karena kita sudah sampai di titik ini, tidak perlu bersembunyi lagi. Ayo keluarkan kartu truf kita yang sebenarnya. Saya menantikan kartu truf Anda. Qin Fei yang tersenyum. Saya juga menantikan penampilanmu. Setelah pangeran naga berbicara, energi naga surgawi di tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Wilayah naga surgawi. Saat kata-kata itu diucapkan, sebuah penghalang muncul dari udara tipis, langsung menyelimuti seluruh area. Qin Fei yang juga terjebak di dalam. Langsung. Basis kultivasinya mulai merosot. Kesempurnaan tahap sembilan surga, kesuksesan besar tahap sembilan surga, kesuksesan kecil tahap sembilan surga, kesuksesan awal tahap sembilan surga. Pada akhirnya, dia jatuh langsung ke alam setengah sembilan surga. Ini. Qin Fei yang tercengang. Domein naga surgawi ini sebenarnya sama persis dengan domein iblis darah milik orang gila itu. Desir. Tepat saat Qin Fei yang sedang teralihkan, pangeran naga tiba-tiba muncul di hadapan Qin Fei yang dan menepukkan telapak tangannya ke dada Qin Fei yang. Engah. Qin Fei yang terlempar di tempat, seluruh dadanya retak. Dan kelima organ dalamnya hancur. Sebuah telapak tangan melukai dia dengan parah. Kuat. Manusia, naga, dan binatang laut di pulau naga ilahi semuanya sangat terkejut. Hal itu sebenarnya menyebabkan Qin Fei yang langsung jatuh lima tingkat kecil, dan kesenjangan basis kultifasinya pun langsung melebar. Kemampuan domein naga surgawi ini terlalu mengerikan. Sekarang. Yang satu adalah alam setengah sembilan surga, yang satunya lagi adalah alam sembilan surga lingkaran besar. Apakah Qin Fei yang masih punya kesempatan menang? Aku mendengar dari naga leluhur bahwa orang-orang gila juga memiliki seni ilahi semacam ini, kan? Pangeran naga tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan menatap Qin Fei yang sambil bertanya. Qin Fei yang menstabilkan tubuhnya, dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya dengan cepat memperbaiki kelima organ internalnya yang rusak. Itu benar. Dan itu juga ciptaan sendiri. Qin Fei yang mengangguk. Saya sungguh tak sabar untuk bertarung dengannya. Aku makin menantikan kalian berdua bergabung dengan nagaku. Pangeran naga tersenyum tipis, lalu melangkah maju, langsung mendarat di belakang Qin Fei yang, dan meninju ke arah punggung Qin Fei yang. Dengan persepsi dasar kultivasi seperti ini, ditambah dengan pangeran naga yang mengaktifkan seni dewa tambahan, Qin Fei yang tidak dapat melakukan serangan balik. Karena saat ini, dia sama sekali tidak mampu mengimbangi kecepatan sang pangeran naga. Dengan kata lain. Dia hanya bisa menerima pukulan sekarang. Dengan suara keras, tulang-tulangnya hancur dan punggungnya amruk. Meskipun dia terluka parah dua kali berturut-turut, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Namun sudut mulutnya mengerut membentuk senyum pahit. Kemampuan semacam ini benar-benar membuat orang putus asa. Bagaimana bisa pangeran naga dan kakak senior gila ini berpikir untuk menciptakan seni suci semacam ini? Kalau orang lain, mereka tidak akan punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Jangan bilang hal ini membuatmu tak berdaya. Jika memang begitu, maka aku akan benar-benar kecewa. Pangeran naga menyerang punggung Qin Fei yang, dan kekuatan naga surgawi memancarkan aura kehancuran. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Qin Fei yang berkata dengan suara rendah. Mengaum. Ditemani oleh raungan naga, jiwa pertempuran muncul dan mata surga langsung teraktifasi. Domain naga surgawi segera direplikasi. Basis kultivasi pangeran naga juga langsung jatuh ke alam surga ke sembilan setengah langkah. Pada saat yang sama, Qin Fei yang berbalik, dan dengan sembilan langkah naga langit, dia menyapu ke belakang pangeran naga, dan kekuatan naga melonjak keluar, dan meninju ke arah punggung pangeran naga. Itu layak disebutkan. Pada saat yang sama ketika Qin Fei yang menyapu di belakang pangeran naga, kelompok lima Qin Batian, penguasa naga, berbagai naga leluhur, dan kelompok ahli Wang Chang tampaknya telah menemukan sesuatu, dan pupil mata mereka sedikit menyusut. Aku sudah tahu kalau kamu memiliki mata surga. Kecepatan Qin Fei yang cepat, tetapi kecepatan pangeran naga juga tidak lambat. Dengan satu gerakan kakinya, dia menghindari pukulan Qin Fei yang. Dengan kata lain, saya tahu semua metode anda. Namun, kamu tidak tahu apapun tentang kekuatanku. Akan sulit bagimu untuk menyakitiku. Pangeran naga berbicara lagi. Apakah begitu? Suara Qin Fei yang bergema di kehampaan. Hem. Pangeran naga terkejut, dan ketika dia berbalik, dia melihat Qin Fei yang berdiri di depannya. Tunggu sebentar. Bukankah Qin Fei yang ada di belakangnya? Dia berbalik, dan ada Qin Fei yang lain di belakangnya. Dua. Tepat saat pangeran naga tertegun, Qin Fei yang menyerang dengan kecepatan kilat, dan telapak tangannya mengenai dada pangeran naga. Aduh. Dada pangeran naga tiba-tiba ambruk dan organ dalamnya hancur. Pada saat yang sama, Qin Fei yang di belakangnya meninju punggung pangeran naga lagi. Suara tulang patah terdengar dan punggung pangeran naga pun ikut ambruk. Cedera itu persis sama dengan cedera Qin Fei yang sebelumnya. Bukankah ini cederanya? Kedua Qin Fei yang berbicara pada saat yang sama. Tiga ribu inkarnasi. Pangeran naga mengerutkan kening. Kau bahkan tahu tentang tiga ribu inkarnasi, tampaknya kau benar-benar mengenalku dengan sangat baik. Kata Qin Fei yang. Tentu saja aku tahu tentang tiga ribu inkarnasi, tapi kapan kamu mengaktifkannya? Pangeran naga merasa curiga. Sebelumnya, dia tidak menyadarinya sama sekali. Tepat pada saat aku berlari di belakangmu. Karena aku juga tahu kau tahu caraku. Jika kau ingin membalas budi, itu tidak akan semudah itu. Jadi, saat aku bergegas ke belakangmu, aku mengaktifkan tiga ribu inkarnasi. Dan pada saat yang sama aku mengaktifkan tiga ribu inkarnasi, aku juga mengaktifkan teknik penyembunyian. Aku membiarkan inkarnasi menyerangmu dari belakang, dan aku menggunakan teknik penyembunyian untuk berlari di depanmu. Itulah keseluruhan prosesnya. Kata Qin Fei yang. Jadi begitulah adanya. Pangeran naga tiba-tiba mengerti. Kesadaran pertempuran ini, reaksi langsung ini, sungguh mengerikan. Bahkan dia tidak menyadarinya. Namun, Qin Batian, Longzun, dan yang lainnya telah menyadarinya sebelumnya. Pada saat itu, reaksi mereka adalah karena mereka melihat Qin Fei yang mengaktifkan tiga ribu inkarnasi. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Kelompok lima Qin Batian tentu tidak akan mengingatkan pangeran naga, karena mereka adalah lawan. Adapun Longzun dan yang lainnya. Mereka tahu bahwa jika mereka mengingatkan pangeran naga, bukan saja pangeran naga tidak akan berterima kasih kepada mereka, tetapi juga akan membuatnya tidak puas. Ini adalah kebanggaan pangeran naga. Dia tidak akan membiarkan siapapun ikut campur dalam pertarungannya dengan Qin Fei yang. Haha. Mendengar penjelasan Qin Fei yang, pangeran naga tidak hanya tidak tertekan, tetapi juga tertawa. Dan dia tertawa sangat bahagia. Akhirnya, ia bertemu lawan yang layak. Biarkan aku merasakan kekuatan penuh dari tiga ribu inkarnasi ini. Matanya dipenuhi dengan niat bertempur yang mendidih. Baiklah. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan tiga ribu inkarnasi semuanya muncul, mengelilingi pangeran naga. Membunuh. Qin Fei yang meraung. Tiga ribu inkarnasi segera mengaktifkan segel naga ilahi, dan kekuatan ilahi yang mengerikan mengguncang segala arah, membombardir pangeran naga. Tiga ribu segel naga ilahi, pemandangan macam apa ini? Kecuali Longzun dan para tokoh kuat tahap mayat hidup lainnya, tak ada manusia, binatang laut, atau naga dewa yang punya keyakinan untuk menerima serangan ini. Tetapi, pangeran naga melirik ketiga ribu inkarnasi itu, namun matanya bagaikan bulan purnama yang terang-benderang, semakin lama semakin terang. Ketiga ribu inkarnasi ini sungguh tak terkalahkan. Tidak heran bahkan naga leluhur pun ketakutan di neraka hades. Tetapi, sudut mulut pangeran naga tiba-tiba terangkat. Dari sela-sela alisnya, terpancar sinar cahaya suci. Domen dewa, buka. Saat pangeran naga bicara, wilayah putih perlahan terbentang. Saat ini, sebuah pemandangan menakjubkan muncul. Bahkan Kinfei yang pun tercengang. Tiga ribu segel naga ilahi, saat mereka melesat ke wilayah tersebut, semuanya otomatis runtuh. Seperti batu kecil yang jatuh ke laut, tidak menimbulkan gelombang apapun dan menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Kinbatian dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Itu benar. Kinfei yang memiliki tiga ribu segel naga ilahi dan mata surga, tetapi yang mulia juga memiliki domen dewa. Di domen dewa, yang mulia adalah dewa yang mengendalikan takdir, dan tidak ada serangan yang bisa mendekatinya. Naga leluhur naga hitam berkata dengan bersemangat. Iya. Dengan domen dewa, yang mulia tidak akan kalah. Naga leluhur lainnya juga menjadi bersemangat saat mereka melihat domen dewa. Wilayah Tuhan. Apa benda ini? Tetapi mereka yang tidak tahu tampak curiga. Pangeran naga menatap Kinfei yang dan tersenyum, wilayah dewa adalah salah satu kemampuan ilahi bawaanku. Kemampuan ilahi bawaan. Kinfei yang tercengang. Ada kemampuan ilahiyah bawaan seperti itu di dunia. Sangat mengejutkan, bukan? Sebenarnya, ketika saya membuka domen dewa, saya juga sangat terkejut. Karena aku belum pernah mendengar tentang kemampuan ilahi bawaan seperti itu. Awalnya, aku juga berpikir bahwa kemampuan ilahi bawaan ini seharusnya tidak terlalu kuat. Tetapi hasilnya sungguh di luar ekspektasi saya. Karena kekuatan domen dewa tidak kalah dengan 10 jiwa pertempuran yang menentang surga. Pangeran naga tersenyum percaya diri. 2862. Tidak lebih lemah dari 10 jiwa pejuang teratas. Kinfei yang tercengang. Kekuatan alam dewa dapat diringkas dalam satu kalimat. Seni ilahi menjadi batal. Kata pangeran naga. Seni ilahiyah telah dibatalkan. Wajah Kinfei yang berubah. Kinbatian, Lu Zhengyang, Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Hitam, dan Kaisar Bersayap Putih semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka kekuatannya sebesar itu. Itu seperti mata ketiadaan. Mata ketiadaan yang diaktifkan Lu Jiajin saat itu memiliki kemampuan seperti itu. Satu-satunya perbedaan adalah. Eye of Nottingest meniadakan Fighting Souls. Alam dewa membatalkan seni ilahi. Kedua jenis kemampuan ilahi bawaan dapat dianggap telah mencapai hasil yang sama melalui cara yang berbeda. Monster macam apa ini? Kekuatan super berbakat yang diaktifkannya tidak termasuk ke dalam sepuluh jiwa pejuang teratas, tetapi kekuatannya sebanding dengan sepuluh jiwa pejuang teratas. Itulah sebabnya tiga ribu klon milikmu sama sekali tidak berguna melawanku. Pangeran naga tersenyum dan menggunakan seni ilahi tambahannya. Dengan alam dewa, dia dengan cepat mendekati Kinfei yang... Wuih. Melihat ini, Kinfei yang tidak ragu-ragu dan mundur dengan tiga ribu inkarnasinya. Pangeran naga jelas ingin menyelubungi dia dan tiga ribu inkarnasinya di alam dewa. Begitu mereka diselimuti alam dewa, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan seni ilahiyah mereka. Aku tidak percaya ada kekuatan super berbakat yang sekuat itu. Semuanya, mari kita coba lagi. Salah satu inkarnasi tiba-tiba berkata. Itu benar. Jika tidak termasuk dalam top 10 Fighting Souls, bagaimana bisa setara dengan top 10 Fighting Souls? Para inkarnasi lainnya meraung marah. Hah. Apa yang sedang terjadi? Kembarannya ini benar-benar memiliki kesadaran independen. Apa-apaan? Mendengar tiga ribu inkarnasi berbicara, para makhluk laut, manusia, dan naga ilahi di pulau itu tidak percaya. Mereka tidak pernah bertarung dengan Kinfei yang, dan tidak tahu arti dari tiga ribu inkarnasi. Di mata mereka, mereka hanyalah inkarnasi. Bagaimana inkarnasi bisa memiliki kesadaran yang independen? Apa-apaan? Namun, tidak seorang pun memberi mereka penjelasan. Mereka yang tahu, seperti naga terhormat, berbagai naga leluhur, dan kinbatian, semuanya memperhatikan medan perang dengan saksama. Karena dalam hati mereka, kemenangan adalah hal yang paling penting. Ding. Diiringi dengan raungan naga yang keras dan jelas, ketiga ribu inkarnasi semuanya mengaktifkan segel naga ilahi. Raungan naga ilahi adalah penguasa tertinggi. Tiga ribu inkarnasi berarti sembilan ribu seni ilahi. Sangat padat, memenuhi setengah langit. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Begitu banyak seni dewa, ini terlalu mengerikan. Yang paling penting, meskipun itu hanya inkarnasi, tiga gerakan teknik dewa naga tidak lebih lemah dari tubuh asli Kinfei yang. Jika mereka berada di posisi Kinfei yang, akankah mereka punya peluang menang? Tidak. Tidak, tidak boleh dikatakan bahwa dia tidak mempunyai peluang menang. Atau haruskah saya katakan, apakah dia dapat lolos dari tiga ribu inkarnasi ini? Ya. Jika mereka yang melakukannya, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri menghadapi tiga ribu inkarnasi ini. Saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya Kinfei yang. Membunuh. Tiga ribu inkarnasi meraung, dan sembilan ribu seni ilahi segera membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dengan anggun menyerang ke arah pangeran naga. Namun, menghadapi sembilan ribu seni dewa ini, pangeran naga tersenyum dan ekspresinya tenang. Tidak ada sedikitpun tanda-tanda kekhawatiran. Dan dia tidak berhenti. Namun, mungkin dia ingin tiga ribu inkarnasi menjadi lebih nyata dan merasakan kekuatan domain dewa dengan lebih jelas. Dia memperlambat langkahnya dan berjalan menuju Kinfei yang dan tiga ribu inkarnasi selangkah demi selangkah. Akhirnya, sembilan ribu seni ilahi melesat ke dalam domain dewa, satu demi satu. Namun hasilnya tidak terkecuali. Saat sembilan ribu seni ilahi memasuki domain dewa, mereka langsung menghilang. Itu benar-benar dapat dibatalkan. Tiga ribu inkarnasi tercengang. Kemampuan yang menantang surga semacam ini memang sebanding dengan sepuluh jiwa pertempuran yang menantang surga. Tiga ribu inkarnasi, dalam arti tertentu, sudah setara dengan seni ilahi yang menantang surga. Tetapi bagaimanapun juga, itu bukanlah seni ilahi yang menantang surga. Pangeran naga menggelengkan kepalanya, dan sembilan puluh naga meraung, membawa kekuatan naga yang besar saat mereka menyerang ke arah Kinfei yang dan yang lainnya. Seni ilahi yang menantang surga. Dengarkan ini, apakah domain dewa ini tidak dapat membatalkan seni ilahi yang menantang surga? Mata Kinfei yang berkedip. Apakah pangeran naga sengaja mengingatkannya? Memikirkan hal ini, Kinfei yang mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan cahaya berdarah tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. Ledakan. Dengan munculnya cahaya berdarah ini, aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul di dunia ini. Bunuh formula. Sejak masuk neraka, dia tidak mengaktifkan seni suci enam kata lagi. Sekarang ada perasaan aneh. Hati-hati. Ini adalah formula membunuh. Ketika Longzun melihat cahaya berdarah itu, wajahnya langsung berubah dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Ini adalah formula membunuh. Ketika pangeran naga mendengar ini, tatapan matanya segera tertuju pada cahaya berdarah itu, dan hatinya sangat terkejut. Dia belum pernah melihat aura pembunuh yang begitu mengerikan. Pada saat yang sama, tampak ada sedikit harapan di matanya. Formula pembunuh adalah seni ilahi yang menantang surga, dan tentu saja, itu tidak akan mengecewakannya. Meski hanya ada sedikit cahaya berdarah, cahaya itu mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. 90 naga langit tidak memiliki perlawanan sama sekali dan dihancurkan satu per satu. Dalam sekejap mata, 90 naga langit hancur berkeping-keping, dan cahaya berdarah menyapu keluar domein dewa bagaikan sambaran petir. Kali ini, tidak hilang. Cahaya berdarah itu membawa aura pembunuh yang mengejutkan dan langsung menuju ke arah pangeran naga. Pada saat ini, pangeran naga juga merasakan ancaman yang mematikan. Kalau sampai dia terkena cahaya berdarah itu, tidak akan terjadi kecelakaan dan dia pasti akan mati di tempat. Jangan ceroboh. Longzun tak dapat menahan diri untuk mengingatkan lagi. Dia secara pribadi telah mengalami formula pembunuh lebih dari satu kali, jadi dia tahu betapa mengerikannya itu. Jika dia ceroboh, akibatnya tubuhnya akan hancur. Menghadapi lawan manapun, aku tidak akan ceroboh, apalagi lawannya sekarang adalah Qin Fei Yang. Pangeran naga berbisik. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya, lalu seberkas cahaya ilahi berwarna putih susu meledak keluar. Sinar cahaya ilahi ini benar-benar berbeda dari cahaya berdarah. Cahaya berdarah itu mengandung aura pembunuh yang mengerikan, bagaikan dewa kematian yang tak tertandingi. Namun sinar cahaya suci pangeran naga dipenuhi dengan aura suci yang tak tertandingi, seperti dewa yang telah turun. Ini Qin Fei Yang menatap cahaya ilahi untuk pertama kalinya. Aura suci ini tampaknya memiliki semacam kekuatan yang dapat memurnikan semua kejahatan. Aura pembunuh dari cahaya berdarah itu benar-benar terhapus sedikit. Gemuruh. Disertai suara keras yang menggetarkan bumi, cahaya berdarah itu bertabrakan dengan cahaya suci. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap sesaat. Mengikuti dengan saksama. Cahaya berdarah mengerikan dan cahaya suci berwarna putih susu meledak dalam kehampaan. Gelombang udara yang merusak segera menyapu ke segala arah seperti air pasang. Qin Batian dan empat orang lainnya tanpa sadar mundur. Penghalang pulau naga ilahi juga terungkap di bawah hantaman gelombang udara ini. Seni ilahi yang menentang surga dan artefak ilahi yang menentang surga berada pada level yang sama. Meskipun itu hanya seberkas cahaya berdarah, meskipun itu hanya seberkas cahaya ilahi, itu sudah sebanding dengan artefak ilahi yang menentang surga yang belum dibangunkan. Kekuatan semacam ini dapat dibayangkan. Domain Dewa Pangeran Naga langsung hancur. Sekarang. Melihat domain Dewa hancur, niat membunuh dari tiga ribu inkarnasi melonjak. Kicauan. Kicauan. Tiga jurus teknik naga dan empat jurus teknik phoenix api berevolusi seketika, berdempetan jadi satu, bagaikan sekawanan binatang buas, dan menyerbu ke arah Pangeran Naga. Seberapa mengerikan tiga ribu inkarnasinya? Begitu banyak seni ilahi. Selain para ahli alam abadi yang terkuat, siapa yang dapat menahannya? Melihat kejadian itu, seluruh makhluk hidup di pulau itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menjadi pucat pasi karena ngeri. Bahkan hati sang naga terhormat dan sepuluh naga leluhur pun ada di tenggorokan mereka. 2863. Karena Pangeran Naga tidak hanya menghadapi Qin Fei Yang, tetapi juga tiga ribu avatar yang tampak persis seperti Qin Fei Yang. Dengan kata lain. Ini sama sekali bukan pertarungan satu lawan satu. Niat membunuh avatarmu lebih mengerikan daripada niat membunuhmu sendiri. Pangeran Naga melirik tiga ribu avatar dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Mungkin mereka adalah aku yang sebenarnya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jadi, selama ini kau menekan niat membunuhmu? Pangeran Naga bertanya. Qin Fei Yang terdiam beberapa saat lalu mengangguk sedikit. Itu benar. Dia memang telah menekan niat membunuhnya. Karena pembukaan domain pembantaian di masa lalu, kepribadiannya diam-diam berubah. Dia lebih haus darah dan acuh tak acuh dari sebelumnya. Banyak orang yang tahu tentang ini. Jadi sekarang, dia secara tidak sadar akan mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya. Ketiga ribu avatar itu berbeda. Mereka tidak tahu bagaimana menyembunyikannya, dan mereka juga tidak mengendalikannya. Mereka hanya melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Tampaknya kalian memang sama seperti para leluhur kalian, yang menyimpan rasa belas kasihan terhadap rakyat jelata. Pangeran Naga tersenyum, dan domain dewa muncul kembali. Tiga jurus teknik dewa naga dan empat jurus teknik phoenix api bagaikan batu yang tenggelam ke dalam laut, menghilang di domain dewa. Sepertinya di masa depan, sepuluh jiwa pejuang agung harus diubah menjadi sebelas jiwa pejuang agung. Qin Fei Yang tersenyum. Jika domain dewa benar-benar dapat masuk ke dalam daftar jiwa pejuang hebat, itu akan menjadi kehormatan bagi saya. Pangeran Naga tersenyum tipis. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Ini adalah pertarungan. Dan ada taruhan. Namun, jika melihat mereka seperti ini, mereka tampak tidak peduli sama sekali. Mereka berbicara dan tertawa. Saya sangat mengagumi temperamen mereka. Seseorang mengeluh tanpa menyembunyikan apapun. Apa yang Anda tahu? Inilah yang disebut menghargai satu sama lain. Mereka saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Jika mereka benar-benar harus bertarung sampai mati, saya rasa mereka tidak akan mau. Seseorang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pangeran Naga melirik mereka yang sedang berdiskusi dan menatap Kinfei yang sambil tersenyum, sepertinya semua orang sedikit tidak sabar. Sepertinya begitu. Kinfei yang mengangguk. Kalau begitu mari kita putuskan pemenangnya. Kata Pangeran Naga. Baiklah. Kinfei yang mengangguk. Momen berikutnya. Temperamen mereka berdua telah berubah drastis. Baik dari mata maupun ekspresi mereka, keduanya sangat tajam. Ding! Kinfei yang mengambil langkah pertama. Dengan raungan naga, jiwa naganya membubung ke langit, dan mata langit langsung terbuka. Wilayah Keilahian. Saat Kinfei yang berbicara, domen dewa yang baru muncul. Mustahil. Bahkan bisa mereplikasi domen keilahian. Semua orang melihat domen keilahian milik Kinfei yang, lalu melihat domen keilahian milik naga. Keduanya sama persis. Harus ada batas untuk kemampuan duplikasi, tidak normal, ini. Mata surga dapat meniru semua serangan. Baik itu seni dewa, jiwa pejuang, maupun kekuatan superbawaan, semuanya dapat ditiru. Orang-orang seperti Li Xiaofi tidak akan pernah mengerti betapa mengerikannya roh pertempuran yang menentang surga. Pangeran naga memandang domen keilahian yang direplikasi dan tak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Sepertinya domen keilahian masih belum bisa dibandingkan dengan 10 roh pertempuran penentang surga teratas. Sambil mendesah, pangeran naga dengan tegas membubarkan domen keilahian. Ledakan. Momen berikutnya. Aura yang mengerikan meletus. Pangeran naga diselimuti cahaya ilahi, yang merupakan cahaya ilahi yang bertabrakan dengan Scarlet Swan sebelumnya. Itu sudah jelas. Dia serius. Apa maksud yang mulia? Seseorang dari klan naga hitam bertanya. Mata surga sesungguhnya memiliki hal-hal yang tidak dapat ditiru. Kata naga hitam. Apa yang tidak bisa ditiru? Semua orang terkejut dan memandang naga hitam. Semangat pertempuran yang menentang surga. Kata naga hitam. Semangat pertempuran yang menentang surga. Semua orang tercengang dan bertanya, Patriark, maksudmu mata surga tidak dapat meniru roh pertempuran yang menentang surga? Itu benar. Contohnya, mata reinkarnasi kinbatian, mata surga tidak dapat menirunya. Itulah sebabnya yang mulia mendesah. Jika mata surga dapat meniru domen keilahian, itu berarti domen keilahian tidak dapat dibandingkan dengan 10 roh pertempuran penentang surga teratas. Naga hitam menggelengkan kepala dan mendesah. Ada hal seperti itu. Semua orang tercengang. Dalam. Tetapi aku yakin bahwa dengan bakat dan kemampuan yang mulia, domen keilahian dapat dibandingkan dengan 10 roh pertempuran penentang surga teratas cepat atau lambat. Pada saat itu, mata surga tidak dapat ditiru, dan yang mulia akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Leluhur naga hitam mengepalkan tangannya, matanya penuh percaya diri. Keluarlah, pedang penakluk dewa. Pangeran naga menutup telinga terhadap diskusi ini. Ekspresinya tidak tampak terlalu kecewa. Saat suaranya terdengar, cahaya ilahi di sekitar tubuhnya tiba-tiba terjalin dan mengembun menjadi pedang ilahi setinggi tiga kaki. Aura ilahi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Inikah roh pertempuranmu yang menentang surga? Qin Fei Yang bertanya. Itu benar. Pangeran naga mengangguk. Dia meraih pedang penakluk dewa dan menebaskannya ke arah Qin Fei Yang. Ribuan pedang ki menutupi langit dan bumi. Ekspresi Qin Fei Yang menjadi serius. Niat membunuh terkumpul di telapak tangannya, dan pedang berwarna merah darah muncul. Dia meraih pedang merah darah dan menebaskannya ke langit. Garis-garis ki pedang merah darah berubah menjadi gelombang darah dan meraung. Gemuruh. Keduanya bertemu di kehampaan, dan segalanya hancur. Domain keilahian yang direplikasi Qin Fei Yang hancur di tempat. Ketiga ribu klon itu semuanya hancur dalam sekejap. Membunuh. Keduanya meraung bersamaan. Sambil memegang pedang merah darah dan pedang penakluk dewa, mereka saling menyerang. Dentang. Ini adalah pertarungan roh pertempuran yang menentang surga. Pedang merah darah dan pedang penakluk dewa bertabrakan, lalu cahaya menyilaukan pun meledak. Aku ingin melihat apakah seni karakter membunuh milikmu lebih kuat atau seni roh pertempuran penakluk dewa milikku lebih kuat. Pada saat ini, pangeran naga seperti orang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Matanya setajam pisau. Kecepatan serangannya bagaikan badai dan terlalu berat untuk dilihat oleh mata. Jadi ini disebut seni roh pertempuran penakluk dewa. Kin Fe yang bergumam. Kecepatan serangannya tidak lebih lambat dari pangeran naga. Keduanya terus-menerus berkelebat dan bertabrakan di kehampaan. Mereka bertarung hingga langit menjadi gelap, dan sulit untuk menentukan siapa pemenangnya. Gelombang dahsyat yang dahsyat membanjiri sekelilingnya. Untungnya, binatang laut di laut dalam telah dipindahkan ke pulau naga ilahi oleh Longsun. Kalau tidak, gelombang ini akan cukup untuk memusnahkan mereka semua. Perlahan-lahan. Kin Fe yang dan pangeran naga, yang berada di tengah pertempuran sengit, menghilang di ujung laut, meninggalkan kekacauan. Kemana mereka akan membunuh untuk mencapai tujuan mereka? Semua orang terangkat ke udara dan menatap mereka berdua. Kemanapun mereka pergi, kehampaan itu musnah, langit runtuh, dan laut pun hancur. Itu seperti pemandangan kiamat. Suara mendesing. Longsun dan sepuluh naga leluhur dengan cepat terbang keluar dari penghalang dan mengejar Kin Fe dan pangeran naga. Kin Batian dan keempat orang lainnya saling berpandangan dan segera mengikuti. Jelas, mereka khawatir bahwa Longsun dan sepuluh naga leluhur akan membantu pangeran naga membunuh Kin Fe yang. Namun, para naga ilahi, binatang laut, dan manusia lainnya tidak dapat meninggalkan pulau naga ilahi. Mereka hanya dapat mengejar di sepanjang pantai pulau naga ilahi. Mereka tidak ingin melewatkan pertempuran yang seru ini. Betapa dahsyatnya gelombang itu. Laut dalam timur. Naga emas cakar lima berdiri di langit di atas pantai dan menatap kedalaman laut dengan keterkejutan di matanya. Itu benar. Kin Fe yang dan pangeran naga telah bertempur menuju ke arah timur laut dalam. Yang satu bagaikan dewa pembunuh yang menakutkan, dan yang satu lagi bagaikan dewa suci. Darah berceceran di langit. Itulah formula membunuh. Keduanya bertempur dari arah timur laut dalam hingga ke arah selatan laut dalam. Huo Yi berdiri melawan angin. Di langit di atas kedalaman laut, dia samar-samar bisa melihat dua sosok. Siapakah lawan ini? Mampu melawan Kin Fe yang sampai sejauh itu? Saat ini. Baik Kin Fe yang maupun pangeran naga, mereka semua berlumuran darah. Luka di tubuh mereka sungguh mengejutkan. Namun, mereka seolah tidak melihat luka-luka ini. Mata mereka hanya dipenuhi dengan semangat juang yang membara. 2.864 Apa yang terjadi? Mengapa ada keributan besar seperti ini? Orang-orang dari timur, barat, selatan, dan utara juga terkejut dan bergegas menuju laut pedalaman. Tidak seorang pun dibolehkan mendekat. Feng Da Xi, Huo Yi, Teratai Api, dan Naga Emas Cakar 5 melepaskan kekuatan ilahi mereka dan mengintimidasi semua orang. Mereka berempat sekarang sangat terkenal. Dan semua orang tahu bahwa mereka ada hubungannya dengan Kin Fe yang. Jadi ketika mereka melihat mereka berempat, semua orang langsung berpikir bahwa Kin Fe yang sedang bertarung dengan seseorang di laut pedalaman. Semua orang tahu bahwa laut pedalaman adalah wilayah kekuasaan para naga. Jika Kin Fe yang benar-benar bertarung dengan seseorang, maka lawannya pastilah naga. Orang ini sudah memiliki kemampuan untuk melawan naga secara langsung. Bagaimana situasinya? Aku tidak tahu. Mereka terlalu cepat. Selain para ahli undet stage, tidak ada yang bisa mengejar mereka. Tetapi saya yakin pemenang akhirnya adalah yang mulia. Pulau Naga Ilahi. Pada saat ini, semua naga prihatin dengan pertempuran itu. Gemuruh. Retakan. Diiringi serangkaian suara keras, dua sosok menerjang ke laut di sebelah barat. Siapa lagi kalau bukan Kin Fe yang dan pangeran naga. Pedang darah dan pedang penakluk dewa terus bertabrakan, menghasilkan percikan api yang menyelaukan. Fluktuasi yang merusak itu melanda bagai tsunami, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Ketika mereka menyerang lagi ke laut pedalaman utara, seluruh laut pedalaman sudah tidak ada lagi. Air laut telah hilang seluruhnya. Tanahnya hancur. Itu adalah suasana kekacauan. Dentang. Keduanya saling bertabrakan. Pedang darah dan pedang penakluk dewa hancur pada saat yang sama. Keduanya terlempar mundur dan menghantam tanah di bawahnya. Bisa bertarung denganku sampai sekarang, itu benar-benar di luar ekspektasiku. Pangeran naga terbang ke langit. Meskipun terluka parah, auranya masih kuat. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Kin Fe yang juga terbang ke langit. Dengan bantuan kekuatan garis keturunan dan api kehidupan, luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seperti yang rumor katakan, dia sangat sombong, tapi dia punya kemampuan untuk bersikap sombong. Mata pangeran naga berkilat dingin. Bagaimana denganmu? Selain seni penakluk dewa, apalagi yang kau punya? Jika tidak, maka kontes ini dapat dinyatakan berakhir. Kata Kin Fe yang. Baiklah. Kalau begitu, biar aku umumkan akhirnya. Pangeran naga mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan keras. Sebuah tangan raksasa yang menutupi langit pun muncul. Aura apokaliptik menyeruak keluar dari tubuhnya. Telapak pembunuh dewa. Saat pangeran naga meraung, tangan raksasa yang menutupi langit tiba-tiba jatuh dari langit, menghancurkan semua yang ada di jalannya saat menghantam Kin Fe yang. Kin Fe yang menatap tangan raksasa yang turun, matanya menyala-nyala seperti obor. Tepat saat tangan raksasa itu hendak jatuh, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan cahaya kemasan meledak dari telapak tangannya. Kembalikan formula. Sebuah aliran cahaya kemasan yang menyelaukan tiba-tiba meraung dan meledak ke arah tangan raksasa itu. Gemuruh. Keduanya bertemu tinggi di langit. Dunia segera tenggelam dalam cahaya kemasan dan cahaya ilahi putih susu. Telapak tangan penakluk dewa jelas sama dengan pedang penakluk dewa. Itu adalah salah satu jurus dari seni penakluk dewa. Seni pembunuh dewa merupakan seni yang menantang surga. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan telapak tangan pembunuh dewa tidak akan lebih lemah dari pedang pembunuh dewa. Formula pengembalian juga merupakan seni yang menantang surga. Memberikan diri sendiri rasa obatnya sendiri. Kedua seni pembunuh dewa itu berada dalam kebuntuan di langit, dan untuk sesaat, tak satu pun dapat berbuat apapun terhadap yang lain. Pangeran naga melihat kedua seni pembunuh dewa itu lalu melambaikan tangannya. Pedang pembunuh dewa muncul lagi dan menebas ke arah Qin Fei Yang. Melihat ini, Qin Fei Yang tidak berani ragu dan mengaktifkan kembali formula pembunuhan. Pedang darah itu seperti angsa yang anggun, merobek langit dan menebas ke arah pedang pembunuh dewa. Formula pengembalian dan formula pembunuhan keduanya terkekang. Sekarang, apa yang akan kamu gunakan untuk menghalangi gerakan ini? Cahaya pembunuh dewa. Mata pangeran naga bersinar terang saat dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Gemuruh. Seberkas cahaya tiba-tiba dimuntahkan, penuh dengan kekuatan penghancur. Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentangku. Kalau tidak, kamu tidak akan begitu percaya diri. Saat suara Qin Fei Yang berakhir, satu set baju zirah tiba-tiba muncul di tubuhnya. Formula pertempuran. Langsung. Dia menyerbu maju dan melayangkan pukulan ke arah cahaya pembunuh dewa. Dengan suara keras, cahaya pembunuh dewa pun musnah di tempat. Seseorang harus tahu. Sekarang, formula pertempuran dapat menetralkan 90% dari daya mematikan itu. Dengan kata lain. Tingkat kematian yang dialami Qin Fei Yang hanya 10%. 10% dari daya mematikannya hanya cukup untuk menghancurkan pelindung di tangannya. Ini, adalah seni membunuh dewa yang menantang surga lainnya. Sang pangeran naga tampak bingung. Tidak buruk. Ini adalah formula pertempuran. Dalam hal seni membunuh dewa yang menantang surga, jika aku mengatakan aku yang kedua, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan mereka yang pertama. Aura dominan Qin Fei Yang tak tertandingi. Melangkah maju, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dibandingkan dengan mengaktifkan sembilan langkah naga surgawi, itu berkali-kali lebih cepat. Bahkan pangeran naga tidak dapat menangkap sosok Qin Fei Yang. Kecepatan ini. Pangeran naga terkejut. Ayo formula, pahamilah. Kata Qin Fei Yang. Pada saat berikutnya, dia mendarat di belakang pangeran naga dan langsung meninju. Ledakan. Pangeran naga secara naluri ingin menghindar, tetapi kecepatannya tidak dapat mengimbangi sama sekali. Engah. Dengan darah yang bercucuran, pangeran naga pun terpental di tempat, wajahnya pucat pasi. Formula maju, formula bunuh, formula pertempuran, formula kembali. Saat ini, pangeran naga akhirnya menyadari bahwa dalam pertempuran sebelumnya, Qin Fei Yang tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Desir. Tanpa menunggunya bereaksi, Qin Fei Yang menggunakan formula go lagi. Kecepatan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pangeran naga. Menghadapi diriku yang sekarang, apakah kamu masih percaya diri? Qin Fei Yang menamparkan dengan telapak tangannya, dan pangeran naga sekali lagi terpental, seluruh tubuhnya dalam keadaan menyedihkan. Penjara kaisar. Qin Fei Yang membuka mulutnya lagi, dengan nada dingin yang menusuk tulang. Dengan munculnya jiwa naga, penjara kaisar tiba-tiba runtuh. Kesadaran pangeran naga tiba-tiba menjadi kosong. Ketika dia sadar kembali, dia tiba-tiba melihat Qin Fei Yang memegang pedang perang sepanjang tiga kaki, dikalungkan di lehernya. Bila pedang itu bersinar dengan cahaya redup. Pedang pertempuran ini hanyalah artefak tingkat legendaris. Tetapi meski begitu, pada saat ini, hal itu dapat dengan mudah merenggut nyawanya. Bagaimana itu? Qin Fei Yang menatap pangeran naga dengan acuh tak acuh. Pangeran naga menatap pedang perang itu, lalu menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi rumit, dan mendesah, aku kalah. Ya, dia telah kalah. Meskipun dia masih memiliki artefak yang menantang surga, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa dia telah kalah. Karena jika Qin Fei Yang ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati. Lebih-lebih lagi, ketika dia melihat Qin Fei Yang mengaktifkan semua seni dewa yang menentang surga, dia juga menyadari bahwa dia akan kalah. Qin Fei Yang tersenyum tipis, menyingkirkan pedang perangnya, dan pada saat yang sama, dengan sebuah pikiran, pedang darah dan cahaya kemasan di langit juga menghilang. Pangeran naga juga melambaikan tangannya, dan telapak tangan pembunuh dewa dan seni pembunuh dewa menghilang begitu saja. Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, ada satu hal yang tidak ku mengerti. Apa? Qin Fei Yang curiga. Kau jelas-jelas punya kemampuan untuk mengalahkanku dengan kekuatan penghancur, tapi kenapa kau bertarung denganku begitu lama? Pangeran naga merasa bingung. Langkah seni rahasia, kembali seni rahasia, pertempuran seni rahasia, bunuh seni rahasia. Empat seni ilahia agung memiliki kecepatan, pertahanan, dan mematikan. Jika Qin Fei Yang sudah habis-habisan sejak awal, dia akan tumbang dengan cepat. Namun Qin Fei Yang tidak melakukannya, dan terus bertarung dengannya sampai sekarang. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menata pangeran naga dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Dalam pangeran naga mengangguk. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu jangan marah saat aku memberitahumu. Apakah aku berpikiran sempit? Pangeran naga tersenyum. Pertama, saya ingin tahu kekuatanmu. Jika aku mengalahkanmu dengan cepat, maka aku tidak akan mempunyai kesempatan untuk melihat banyak trikmu. Kedua, dengan begitu banyak anggota klan yang mengawasimu, tentu saja aku harus menunjukkan mukaku padamu. Jika kau kalah terlalu cepat dan menyedihkan, maka harga dirimu sebagai seorang pangeran akan hilang, bukan? Qin Fei Yang tersenyum. Mendengar hal itu, pangeran naga tidak dapat menahan senyum pahit. Ternyata dia menjaga perasaannya. Qin Fei Yang bertanya, bisakah saya pergi sekarang? Kapanpun. Pangeran naga mengangguk. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum sedikit, berbalik, dan melangkah ke udara. Qin Fei Yang. Pangeran naga tiba-tiba berbicara. Qin Fei Yang berhenti, menolet dan menatap curiga ke arah pangeran naga. Pangeran naga bertanya, kapan kau akan menyerang pulau naga suciku? Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang bertanya balik. Bagaimana aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan? Pangeran naga tersenyum tak berdaya. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu berkata, saat aku berhasil mencapai tahap mayat hidup, aku akan melancarkan gerakan. Tahap mayat hidup. Pangeran naga bergumam dan tersenyum, kalau begitu kau harus bersiap sepenuhnya, karena aku tidak akan kalah darimu lagi. Qin Fei Yang tersenyum, berbalik, dan melangkah ke udara. Ledakan. Tapi pada saat ini, diiringi suara keras, sinar cahaya ilahi muncul dari gunung suci di tengah pulau naga ilahi. Aura yang dahsyat langsung menyelimuti seluruh laut pedalaman. Ini. Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Aura ini terlalu familiar, itu adalah senjata ilahi yang berdaulat. Memadamkan. Itu juga terjadi pada saat ini. Sebuah retakan muncul di kehampaan, dan kelompok kinbatian yang beranggotakan lima orang berlari keluar sambil berteriak, cepatlah, Longsun telah membuka alam ilahi berdaulat. Apa? Alam ilahi yang berdaulat. Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Dia telah secara pribadi mengalami kengerian alam ilahi yang berdaulat. Sampai sekarang, dia masih ingat ketika dia terjebak di alam ilahi berdaulat, dia dibantu oleh dua jiwa perang dan busur ilahi matahari terbenam serta senjata ilahi penentang surga lainnya, ditambah tahap ketiga dari domen pembantaian yang memungkinkannya membunuh dan keluar dari alam ilahi berdaulat. Meski begitu, tetap saja sangat sulit untuk menembus alam ilahi berdaulat. Dengan kata lain, untuk menghancurkan alam ilahi berdaulat, dia harus menggunakan segala caranya, terutama domen pembantaian dan dua jiwa perang. Jadi, dulu dia pernah dipenjara oleh alam ilahi berdaulat, maka dirinya yang sekarang ini bagaikan kura-kura dalam toples. Karena baik Slater Domain maupun kedua Warsaw tidak dapat menolongnya. Tidak ada darah di Slater Domain. Kedua jiwa perang juga disegel. Bagaimana cara bertarung? Tidak ada cara untuk melawan. Setelah Kin Batian selesai berbicara, dia meraih Kin Feiyang, mengaktifkan kekuatan hukum, dan merobek celah ruang. Ledakan. Namun, alam ilahi berdaulat turun dalam sekejap. Seluruh laut pedalaman langsung ditutup. Dengan alam ilahi berdaulat ini, bahkan kekuatan hukum Kin Batian tidak dapat membukanya. Berengsek. Kaisar sayap hitam sangat marah. Kemana kamu mau pergi? Disertai Cibiran, Longzun dan sepuluh naga leluhur turun. Ibu. Pangeran naga menatap Longzun dan tidak bisa menahan cemberutnya. Longzun berkata dengan dingin, kau terlalu mengecewakanku. Saya minta maaf. Pangeran naga menundukkan kepalanya. 2865. Kau membuatku percaya padamu lagi dan lagi, dan ini hasilnya. Longzun berkata dengan marah. Anak ini gagal memenuhi harapan ibu. Pangeran naga menundukkan kepalanya dan berkata, kembalilah ke istana naga dan renungkan kesalahanmu. Longzun berteriak. Anak ini akan merenungkan dirinya sendiri. Pangeran naga mendonga ke arah Longzun dan berkata, namun sebelum aku merenungkan diriku sendiri, aku meminta ibu untuk membiarkan mereka pergi. Diam. Longzun sangat marah. Perkataan seorang pria sejati tidak dapat ditarik kembali. Karena aku sudah punya perjanjian dengan Kinfei Yang, sebaiknya kita menepati janji kita sekarang. Pangeran naga mengumpulkan keberaniannya dan menatap Longzun. Yang Mulia, Anda bingung. Berbicara tentang janji dengan orang-orang ini. Tahukah kau seberapa besar ancaman mereka terhadap kita, para naga? Lihatlah baik-baik, Kin Batian, Kinfei Yang, Lu Zheng Yang, Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Hitam, dan Kaisar Bersayap Putih, siapa di antara mereka yang bukan musuh bebuyutan kita? Membiarkan mereka pergi sekarang seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Para naga leluhur juga sangat marah. Apakah Yang Mulia terpesona oleh Kinfei Yang? Dengan kesempatan yang begitu bagus, dia bukan saja tidak mau memanfaatkan kesempatan itu untuk menyingkirkan mereka, dia bahkan ingin membiarkan mereka pergi. Sungguh lelucon. Karena mereka adalah lawan, kita harus mengalahkan mereka dengan cara yang adil. Atau kamu takut pada mereka? Jika kau tidak punya sedikit saja keberanian dan keteguhan hati, bagaimana kau bisa menyebut dirimu seekor naga? Pangeran naga memandang naga leluhur dan berkata, Yang Mulia, saya mohon, jangan bersikap ke kanak-kanakan, oke? Jika hari ini mereka yang melakukannya, menurutmu apakah mereka akan membiarkan kita pergi? Kata naga leluhur naga hitam dengan marah. Mereka akan. Karena sebelumnya, Kinfei Yang jelas punya kesempatan untuk membunuhku, tapi dia tidak melakukannya. Apa artinya ini? Itu berarti dia adalah orang yang menepati janjinya. Karena kesepakatan kita bukanlah untuk saling membunuh, melainkan saling mengalahkan. Kata pangeran naga. Bajingan, semakin banyak kamu berbicara, semakin masuk akal dirimu. Kalian berdua, bawa dia ke istana naga segera. Tanpa perintahku, dia tidak boleh keluar dari istana naga. Longzun sangat marah. Dia menatap naga leluhur, naga hitam, dan naga api, lalu berteriak. Iya. Naga leluhur dan naga hitam menanggapi dengan hormat dan berjalan menuju pangeran naga. Pangeran kekaisaran menatap mereka berdua, lalu menatap kaisar naga. Dengan tekad yang kuat, dia tiba-tiba mundur dan mendarat di samping Kinfei yang, sambil berkata, culik aku. Apa? Kinfei yang terkejut. Kinbatian dan yang lainnya juga menatapnya dengan heran. Longzun dan sepuluh naga leluhur juga tercengang. Menculiknya. Apa yang dia lakukan? Pangeran naga berkata dengan suara pelan, ibu bertekad untuk membunuhmu. Aku tidak bisa meyakinkannya, jadi aku hanya bisa menculik diriku sendiri untuk membuatnya ragu. Tapi dia ibumu. Kata Kinbatian. Aku tahu dia ibuku. Jika tidak ada kesepakatan sebelumnya, aku pasti tidak akan menentang ibu. Kata pangeran naga. Yang mulia, jangan bodoh, oke. Apa gunanya kamu melakukan hal ini? Para naga leluhur terbakar oleh rasa cemas. Bagaimana bisa ada orang sebodoh itu? Dia berlari di depan musuh dan membiarkan musuh menculiknya. Saya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Pada saat yang sama, itu juga untuk melindungi muka kami para naga. Apakah kau benar-benar ingin dunia berbicara di belakang kami bahwa kami para naga adalah orang-orang yang hina? Pangeran naga memandang naga leluhur dan berkata. Naga leluhur naga darah menunjuk ke arah Kinfeyang dan yang lainnya dan berkata dengan marah, selama orang-orang ini mati, siapa yang berani berbicara di belakang mereka? Itu hanya angan-anganmu saja. Bahkan jika mereka tidak mengatakannya, mereka akan mengutuk kita para naga di dalam hati mereka. Kata pangeran naga. Apakah kamu sungguh ingin melakukan ini? Longzun berkata dengan muram. Meskipun ekspresinya tidak terlihat, tidak sulit untuk mengetahui dari nadanya bahwa dia sangat marah. Dalam. Pangeran naga mengangguk. Huf. Longzun menarik napas dalam-dalam, dan dengan lambayan tangannya, retakan muncul di alam dewa berdaulat. Dia berteriak, enyahlah. Melihat ini, Kinbatian segera membawa Kinfeyang dan yang lainnya keluar dari alam dewa berdaulat, membuka hukum ruang waktu, dan terbang tanpa menoleh ke belakang. Tuan Longzun, ini. Sepuluh naga leluhur menatap Longzun dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Longzun akan benar-benar mendengarkan pangeran. Dasar anak yang tidak berbakti. Longzun mendengus dingin, berbalik, dan menghilang ke arah pulau naga ilahi. Sepertinya ibu benar-benar marah. Pangeran naga tersenyum pahit. Yang mulia, Anda. Leluhur naga memandang pangeran naga, tetapi dia tidak ingin mengatakannya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, berbalik, dan pergi. Sembilan naga leluhur lainnya memandang pangeran naga, menggelengkan kepala, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pangeran naga menatap punggung sepuluh orang itu, lalu menatap ke arah celah yang cepat tertutup di alam ilahi berdaulat, dan sebuah senyuman muncul di matanya. Lain kali kita bertemu, kamu akan tahu betapa mengerikannya orang yang pernah kalah darimu. Cepatlah dewasa. Sambil bergumam, pangeran naga berbalik dan pergi. Laut pedalaman berangsur-angsur tenang. Utara. Pegunungan Dewa Naga. Suara mendesing. Kinfei Yang dan yang lainnya muncul entah dari mana. Tuan Muda. Feng Dazi segera menghampiri mereka untuk menyambutnya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kinfei Yang memandang Feng Dazi dan tersenyum. Apa susahnya aku? Kau tidak menghadapi bahaya apapun, kan? Feng Dazi bertanya dengan khawatir. Tidak. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Feng Dazi menunjuk ke alam dewa berdaulat dan bertanya dengan curiga, lalu mengapa alam dewa berdaulat muncul. Kinfei Yang mengangkat kepalanya dan menatap ke arah laut pedalaman melalui alam ilahi berdaulat. Kinbatian bertanya dengan ragu, Fei Yang, perjanjian apa yang kau miliki dengan pangeran naga? Kinfei Yang berkata, Kami sepakat bahwa jika aku menang, dia akan membiarkanku pergi. Jika aku kalah, aku akan bergabung dengan klan naga. Jadi begitu. Kinbatian dan yang lainnya mengangguk tanda mengerti. Kalau begitu, pangeran naga ini memang orang yang luar biasa. Lu Zheng Yang berkata sambil tersenyum. Iya. Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya juga mengangguk. Kalau mereka tidak melihat sendiri perbuatan pangeran naga, siapakah yang berani mempercayainya? Meskipun aku memenangkan pertempuran ini, aku tidak merasa senang sama sekali. Kinfei Yang mengerutkan kening. Mengapa? Yang lain menatapnya dengan bingung. Saya pun tidak tahu. Saya hanya merasa bahwa saya menang terlalu mudah. Dan meskipun pangeran naga kalah, dia tidak membuatku merasa kalah. Kata Kinfei Yang. Kinbatian dan yang lainnya saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Menang ya menang, kalah ya kalah, bagaimana bisa ada begitu banyak pertanyaan? Paranoia ini terlalu kuat. Tetapi Kinfei Yang benar-benar memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya saat ini. Dia merasa bahwa pangeran naga tampaknya sengaja membiarkannya menang. Lupakan saja, jangan dipikirkan lagi. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, cepat atau lambat akan ada pertempuran. Apakah dia sengaja membiarkannya menang atau tidak, dia secara alami akan tahu kapan saatnya tiba. Feng Dazi bertanya, bagaimana dengan ketua Master Pavilion dan Yesue R. Mereka semua diselamatkan. Kinfei Yang tersenyum sedikit. Itu bagus. Feng Dazi menarik napas lega. Terus awasi di sini, hati-hati terhadap serangan diam-diam naga leluhur. Meskipun pangeran naga murah hati, para naga leluhur semuanya adalah makhluk tua yang jahat dan licik. Kinfei Yang mengingatkan. Aku akan berhati-hati. Feng Dazi mengangguk. Kinfei Yang tersenyum dan memimpin Kinbatian dan yang lainnya ke dalam kastil. Saat ini, Yesue R., kepala Master Pavilion, Ye Zhong, Ye Cheng, dan tuan-tua Ye semuanya berada di aula istana. Dan Wang Chai akompanit tem. Tuan muda. Melihat Kinfei Yang masuk, dan Wang Chai segera berdiri dan membungkuk. Dalam. Kinfei Yang mengangguk. Dan Wang Chai berkata, Karena kau sudah kembali, aku serahkan tempat ini padamu. Aku akan pergi dan memurnikan pil. Teruskan. Kinfei Yang tersenyum. Dan Wang Chai mengangguk dan tersenyum pada Kinbatian dan yang lainnya, lalu langsung masuk ke ruang kultifasi Kinfei Yang. Si kecil ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Dia tidak tertarik pada apapun kecuali alkimia. Lu Zheng Yang menggelengkan kepalanya. Dan Wang Chai pernah tinggal di istana pembunuh naga, jadi Kinbatian dan yang lainnya tahu hobinya. Bukankah ini bagus? Fokuslah sepenuhnya pada alkimia. Di masa depan, pencapaianmu dalam alkimia pasti akan melampaui orang lain. Kinbatian tersenyum. Lu Zheng Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menatap kepala Master Pavilion dan berkata, Selamat datang kembali. Luka-luka yang dialami kepala Master Pavilion pada dasarnya sudah pulih, dan dia juga sudah berganti pakaian dengan pakaian bersih, penampilannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini, dia menatap Kinfei Yang, Kinbatian dan yang lainnya dengan tatapan rumit di matanya. Fei Yang, terima kasih. Ye Zhong meraih tangan Ye Suer dan menatap Kinfei Yang dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih. Kinfei Yang tertegun dan berkata tanpa berkata apa-apa, Guru, Anda memperlakukan saya seperti orang luar. Saya murid Anda, ini yang harus saya lakukan. Aku malu. Aku malu. Ye Zhong menggelengkan kepalanya. Kalian benar-benar tahu cara menakut-nakuti orang. Mengapa kamu tidak menceritakan hal-hal ini kepadaku? Tuan Tuaye melirik Kinfei Yang dan Ye Zhong dan berkata dengan tidak senang. Jelas sekali. Dia telah belajar segalanya dari Ye Zhong dan Ye Cheng. Ye Suer terkekeh dan berkata, Kakek buyut, aku takut kau akan tahu dan mengungkap rahasiaku. Mengekspos aku. Gadis kecil, apakah menurutmu aku seorang yang cerewet? Tuan Tuaye melotot ke arah Ye Suer. Aku tidak berani. Ye Suer menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Ayah, itu semua sudah berlalu, jangan sebut-sebut lagi. Mari, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Kinbatian, ini Lu Zheng Yang, ketiganya adalah Kaisar Putri Duyung, Kaisar Sayap Putih, Kaisar Sayap Hitam. Mereka semua adalah pemimpin istana pembunuh naga. Ye Cheng melangkah maju dan menunjuk Kinbatian dan keempat orang lainnya, lalu memperkenalkan mereka kepada Tuan Tuaye satu persatu. Halo, Tuan Tuaye. Kinbatian dan empat orang lainnya membungkuk. Kinbatian, Lu Zheng Yang. Tuan Tuaye menatap mereka berlima dan berkata sambil tersenyum serak, nama kalian semua terkenal. Kamu merayuku. Kinbatian melambaikan tangannya. Tuan Tuaye tersenyum dan berbalik menatap Ye Song. Karena dia tahu bahwa Kinbatian tidak peduli padanya, melainkan putranya, Ye Song. Kinbatian juga menatap Ye Song, dan senyum tulus muncul di wajahnya. Kakak Ye, aku sudah lama menantikan hari ini. Orang tua ini tidak pernah menyangka akan ada hari di mana aku akan berdiri bersama kalian semua. Ye Song menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kinbatian dan Lu Zheng yang saling berpandangan, dan secerca kegembiraan muncul di wajah mereka. Jadi, saudara Ye telah memutuskan untuk... Tidak. Aku tidak akan bergabung dengan istana pembunuh naga. Ye Song melambaikan tangannya. Tentu saja. Kamu adalah guru Feiyang, jadi kamu punya hak dan kebebasan untuk memilih. Kami tidak akan memaksakan apapun padamu. Kinbatian tersenyum. 2866. Mendengar itu, Ye Song berbalik dan berjalan menuju pintu masuk kastil kuno. Melihat pemandangan di luar, dia merenung sejenak, lalu tertawa, orang tua ini berpikir bahwa dunia kura-kura hitam ini cukup bagus. Tentu saja. Bukannya murid ini sedang menyombongkan diri, tetapi ketika murid ini pergi mencari teratai api dan yang lainnya, lalu membawa sumber daya dari tiga istana dewa naga lainnya, maka pada saat itu, dunia kura-kura hitam tidak akan lebih buruk daripada pulau naga ilahi. Kinfei yang tertawa bangga. Ye Song tertawa tanpa sadar. Namun, wajah Kinbatian menjadi gelap, dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Kinfei yang. Kinfei yang terkejut, dia menoleh ke arah Kinfei yang dan berkata dengan tidak senang, leluhur, apa yang sedang kamu lakukan? Apa? Saya ingin bertanya, apa yang sedang anda coba lakukan? Apa gunanya membanggakan diri begitu banyak? Cepatlah dan atur tempat untuk tuanmu tinggal. Kinbatian melotot tajam ke arahnya. Menyiapkan tempat menginap. Kinfei yang terkejut. Lihatlah betapa pintarnya kamu biasanya, mengapa kamu bertindak begitu bodoh sekarang? Pikirkan baik-baik apa yang dikatakan tuanmu tadi. Kata Kinbatian. Apa yang baru saja dia katakan? Kinfei yang terkejut. Guru baru saja mengatakan bahwa dunia kura-kura hitam ini tidak buruk. Apakah ada masalah? Dunia kura-kura hitam pada awalnya tidaklah buruk, sejujurnya. Tunggu sebentar. Kinfei yang terkejut, lalu tiba-tiba menepuk kepalanya, berlari keluar istana, dan berteriak, di mana tiga saudara macan tutul hitam. Dia datang, dia datang. Segera. Ketiga saudara macan tutul hitam bergegas datang dari sisi timur ladang obat-obatan. Segera pergi dan siapkan halaman untuk tuanku. Ingat, kamu harus menghiasnya dengan baik. Kinfei yang tertawa. Ketiga saudara macan tutul hitam itu terkejut, mereka memandang Yezong dan berbisik, apakah dia akan tinggal di sini. Omong kosong, cepatlah pergi. Kinfei yang menendang mereka, dan ketiga bersaudara itu segera berlari untuk melakukan tugasnya. Awalnya, dia benar-benar tidak mengerti apa maksud Yezong. Tetapi dengan pengingat kinbatian, dia memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Gurunya berkata bahwa dunia kura-kura hitam tidak buruk, yang berarti dia akan tinggal di dunia kura-kura hitam di masa depan. Ini adalah sesuatu yang selalu ia dambakan. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tuannya tinggal di dunia kura-kura hitam tidak hanya berarti akan ada tuan kuat lain yang mengawasi tempat itu, tetapi juga akan ada manfaat lainnya. Misalnya, manajemen. Guru telah sendirian menciptakan Istana Dewa Naga, dan dalam hal pengelolaan, dia mungkin tidak dapat dibandingkan dengan teratai api. Ada juga strategi. Kalau saja para naga mendengarkan guru di masa lalu, mereka tidak akan menderita kerugian sebesar ini. Ambil contoh kasus putri naga yang berpura-pura menjadi Lin Yi Yi, guru menentangnya saat itu. Namun putri naga dan yang lainnya tidak mendengarkan. Mereka semua mengira dia akan tertipu. Dan hasilnya. Dia tidak hanya gagal menipunya, dia bahkan merampas busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi penentang surga lainnya. Dengan kata lain, jika putri naga dan yang lainnya bersedia mendengarkan nasihat guru, maka hal ini tidak akan terjadi. Jadi, guru yang tinggal di dunia kura-kura hitam pasti akan sangat membantu perkembangan dunia kura-kura hitam di masa mendatang. Dan dengan bantuan guru, teratai api akan bisa sedikit bersantai di masa mendatang. Kinfei yang menoleh ke arah Yezong dan berkata sambil tersenyum, Tuan, kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk membantuku mengelola dunia kura-kura hitam di masa depan. Aduh! Yezong tertegun dan mengerutkan kening, kupikir kau di sini untuk menikmati masa tuamu. Ternyata kau ingin aku menjadi kulimu. Tidak-tidak. Berani sekali murid ini membiarkanmu menjadi kuliku. Hanya saja ketika Anda senggang, Anda bisa mengurusnya sedikit. Kinfei yang tersenyum malu. Dasar bocah nakal. Yezong menggelengkan kepalanya, melihat sekeliling, dan mengangguk, Baiklah, lagi pula aku tidak bisa tinggal diam. Dan ku dengar dulu teratai api yang memimpin. Dia masih sangat muda dan berbakat. Dia bahkan memahami hukum waktu. Jadi, mulai sekarang, dia tidak boleh membuang-buang energinya untuk masalah-masalah sepele seperti ini. Yezong menambahkan. Kinfei yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, aku juga merasa telah mengecewakannya. Dia telah membantuku selama ini. Jadi, kamu harus merawatnya dengan baik dan jangan biarkan dia menderita. Kata Yezong. Tentu saja. Kinfei yang mengangguk dan tersenyum, lalu menatap Patuaye di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu tidak suka minum teh? Kebun tehnya ada di sana, kamu bisa mengambilnya sebanyak yang kamu mau di kemudian hari. Oke. Tuan Tuaye terkekeh. Uhuk-uhuk. Yesuer terbatuk dan menatap Kinfei yang, Bagaimana denganku? Anda. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia menatap Yesuer dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bukankah kamu murid istana Dewa Naga? Mengapa kamu ada di dunia kura-kura hitam? Aduh. Yesuer tercengang. Kinfei yang berkata, Jadi, kau harus pergi ke istana Dewa Naga. Bajingan. Yesuer menendangnya dengan marah. Kinfei yang dengan cepat menghindar ke samping dan tersenyum meminta maaf, Jangan, 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 ini hanya lelucon. Jika aku benar-benar mengusirmu, Akan aneh jika Tuan tidak mengulitiku hidup-hidup. Jadi, kamu membiarkanku tinggal karena kakek, Tetapi sebenarnya kamu ingin mengusirku. Kata Yesuer. Benarkah? Kinfei yang tercengang. Yesuer berkata dengan marah, Itulah yang kamu maksud. Tidak, tidak, bagaimana mungkin aku berani? Kinfei yang buru-buru melambaikan tangannya. Wanita memang makhluk yang tidak bisa diprovokasi. Yezong dan Yecheng melihat pemandangan ini, Saling berpandangan, Dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Faktanya, orang yang paling bahagia tetaplah Yecheng. Dulu dia sangat khawatir kalau suatu hari kedua saudara itu akan saling bermusuhan, Tetapi sekarang, hal itu tidak terjadi. Kemudian, Kepala Master Pavilion menatap Yezong dan ragu-ragu, Lalu menatap Kinfei yang dan berkata, Atur tempat tinggal untukku juga. Kinfei yang tertegun, Lalu menatap Ketua Master Pavilion dan berkata sambil tersenyum, Apakah ini masalah? Tidak. Kemudian, Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ketiga saudara Black Panther yang sedang sibuk dan berkata, Siapkan halaman lain. Lokasinya akan berada di sebelah halaman guru, Sehingga akan mudah bagi guru untuk memantau Supreme Cloud di masa mendatang. Yezong mendengar ini dan memarahi dengan bercanda, Bisakah kamu lebih serius? Kinfei yang terkekeh dan berkata, Saya hanya senang, Saya hanya bercanda. Kepala Master Pavilion menatap Kinfei yang dengan linglung dan berkata, Apakah kamu benar-benar senang aku tinggal di dunia kura-kura hitam? Tentu saja. Kinfei yang mengangguk. Kepala Master Pavilion terdiam. Sejujurnya, Dia benar-benar membenci Kinfei yang. Karena Kinfei yanglah yang membuatnya kehilangan segalanya. Namun kali ini, Kinfei yang mempertaruhkan nyawanya di Pulau Naga Ilahi, Yang membuatnya tersentuh hatinya. Pada saat ini, Senyum di wajah Kinfei yang sangat tulus, Seolah-olah dia benar-benar memperlakukannya sebagai anggota keluarga. Jadi sekarang, Hatinya sangat rumit. Dia juga ingin menjadi seperti Kinfei yang, Melepaskan semua keluhan dan dekat dengan semua orang seperti keluarga, Tetapi dia tidak dapat melakukannya saat ini. Kinfei yang menatap Master Pavilion utama dan berkata sambil tersenyum, Jangan bimbang, Kamu tidak punya pilihan. Mulai sekarang, Kamu adalah orang yang kuinginkan saat hidup dan hantuku saat mati. Hah. Mendengar ini, Supreme Cloud tercengang. Yezong dan yang lainnya juga terdiam. Kata-kata ini tidak berarti apa-apa bagi seorang pria, Tetapi bagi seorang wanita, Kata-kata itu tampak sedikit aneh. Uhuk-uhuk. Kinfei yang juga menyadari ada sesuatu yang salah dan buru-buru berkata, Itu. Jangan salah paham, Maksudku adalah. Baiklah, Jangan jelaskan, Master Pavilion tertinggi ini tidak tertarik pada bocah nakal sepertimu. Supreme Cloud memutar matanya. Kinfei yang tersenyum malu. Apa yang tampak seperti pernyataan yang sepenuhnya acak sebenarnya telah memainkan peran dalam pikiran Supreme Cloud? Dia tidak lagi membencinya sebanyak itu. Sebaliknya, Dia merasa anak ini agak lucu. Kinbatian berkata, Kalau begitu, Fei yang, Mari kita cari tempat untuk duduk dan mendiskusikan beberapa hal. Kinfei yang tertegun, Lalu menganggup dan berkata, Tepat sekali, Aku juga punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kalian. Di bawah pimpinan Kinfei yang, Beberapa dari mereka berjalan ke halaman di sebelah kastil kuno. Kinfei yang mengeluarkan seperangkat teh dan bertanya sambil menyeduh teh, Apakah terjadi sesuatu di luar saat aku berada di Pulau Naga Ilahi? Kinbatian berkata, Hanya beberapa saat di luar, Apa yang mungkin terjadi? Sebentar. Kinfei yang tertegun, Lalu menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Lihatlah ingatanku, Pulau Naga Ilahi memiliki susunan waktu yang bertahan selama 500 tahun, Dan itu hanya beberapa saat saja. Kinbatian dan yang lainnya menggelengkan kepala dan terkekeh. Kinfei yang mengangkat kepalanya dan menatap Yezong dan Supreme Cloud, Lalu berkata sambil tersenyum, Tuan, Supreme Cloud, kemarilah dan duduklah juga. Mereka berdua hendak pergi ke halaman yang diatur oleh tiga bersaudara macan hitam untuk melihat-lihat, Tetapi ketika mereka mendengar suara Kinfei yang, mereka pun masuk. Yezong ingin mengikuti mereka. Ye Cheng menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, Mereka pasti sedang membicarakan sesuatu yang penting, Jangan ikut bersenang-senang. Urusan penting apa yang bisa dilakukan bocah nakal seperti dia? Yezong cemberut. Meskipun dia masih muda, kemampuannya sudah jauh melampaui rekan-rekannya. Bahkan kami, generasi tua, malu dengan inferioritas kami. Perhatikan baik-baik, Supreme Cloud, Kin Batian, mereka berlima, Dan kakemu, mereka semua memperlakukannya sebagai tulang punggung mereka. Ye Cheng berkata sambil tersenyum. Ye Suer memperhatikan sekelompok orang yang duduk mengelilingi meja, Mengamati dengan saksama, Sepertinya apa yang dikatakan kakek kedua itu benar. Apakah orang ini benar-benar mampu? Di halaman. Setelah Kinfei yang menyeduh teh, Ia menuangkan secangkir untuk mereka bertujuh orang. Kin Batian memegang cangkir teh, Memasukkannya ke dalam mulutnya, Dan berkata sambil tersenyum, Embun surgawi ini benar-benar sesuatu yang tidak akan pernah membuatku bosan. Lu Zheng Yang menatap Kinfei yang dan bertanya, Feiyang, apa yang ingin kau bicarakan saat kau meminta Jenderal Ilahi Untuk menyuruh kami mencarimu saat kami senggang? Mari kita bicarakan bisnismu dulu. Kata Kinfei yang. Oke. Lu Zheng Yang menganggup, Lalu menatap Kin Batian. Kin Batian meletakkan cangkir tehnya, Menatap Kinfei yang, Dan berkata, Dengan bantuanmu, Kuil pembunuh naga akhirnya bersatu. Aku harus berterima kasih padamu untuk ini. Itulah yang seharusnya aku lakukan. Selain itu, Aku juga harus berterima kasih kepada Supreme Cloud dan Supreme Bis Karena bersikap masuk akal. Kinfei yang tersenyum. Jangan menyanjungku. Aku tidak begitu baik hati. Supreme Cloud memutar matanya ke arah Kinfei yang. Jika dia tidak jatuh ke tangan Kinfei yang, Akankah dia menyerahkan kendali kuil pembantai naga? Kinfei yang tersenyum, Menatap Kin Batian, Dan berkata, Silakan lanjutkan. Sekarang kuil pembantai naga benar-benar bersatu Dan para naga disegel di Pulau Naga Ilahi, Masalah ini belum berakhir. Kau telah melihat sikap naga tertinggi Dan naga leluhur lainnya di laut dalam. Mereka pasti akan bertarung sampai mati bersama kita. Dan untuk memulai perang besar-besaran dengan para naga, Baik itu rakyatmu atau rakyat kuil pembahas minaga, Kekuatan kita masih jauh dari cukup. Jadi, Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Kata Kin Batian. Bekerja sama. Kinfei yang sedikit terkejut, Lalu berkata sambil tersenyum masam, Leluhur, Jika Anda butuh sesuatu, Katakan saja. Bukankah terlalu resmi untuk membicarakan kerjasama? 2867 Saya tidak setuju. Yezong menggelengkan kepalanya. Hmm. Kinfei yang memandang Yezong dengan curiga. Lebih baik kita perjelas masalah ini. Istana pembunuh naga adalah istana pembunuh naga, Dan kamu adalah kamu. Karena istana pembunuh naga adalah pasukan Yang memiliki banyak orang di bawahnya. Terlalu banyak hal yang terlibat. Yezong menatap Kinfei yang dan berkata, Tetapi, Kinfei yang mengerutkan kening. Aku tahu kamu adalah keturunan Kinbatian. Apapun yang kamu lakukan untuknya, Itu adalah hal yang benar. Namun kekerabatan adalah kekerabatan, Dan kepentingan adalah kepentingan. Bagaimanapun, Kinbatian bukanlah satu-satunya orang Di istana pembunuh naga. Kata Yezong. Kinbatian tersenyum pada Yezong, Lalu menatap Kinfei yang dan mengangguk. Tuanmu benar. Apapun yang kamu lakukan, Kamu harus memisahkan urusan publik dan pribadi. Jika memang begitu, Aku masih tuan muda istana pembunuh naga. Maka aku juga dianggap sebagai anggota istana pembunuh naga. Kata Kinfei yang. Tapi kamu juga tidak menyetujuinya. Kinbatian berkata sambil tersenyum. Kamu bahkan tidak memberitahuku sebelumnya, Dan kamu bahkan memberiku tugas ini. Aku akan menolaknya. Kinfei yang mengerucutkan bibirnya. Kinbatian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan mengeluh. Bahkan jika kamu ingin bergabung dengan istana pembunuh naga sekarang, Aku tidak akan setuju. Mengapa? Kinfei yang curiga. Apakah kamu tidak takut masalah? Jika kau benar-benar bergabung dengan istana pembunuh naga, Akan ada banyak hal yang harus kau tangani. Dan Anda harus bertanggung jawab atas semua orang di bawah Anda. Apakah kamu bersedia melakukan ini? Kinbatian bertanya. Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak bisa mengelola dunia kura-kura hitam. Bagaimana dia bisa mengelola istana pembunuh naga? Bukankah mereka tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Benar sekali. Kau bahkan tidak mau. Kenapa aku harus membiarkanmu memasuki istana pembantai naga? Misi satu-satunya mu sekarang adalah berkultivasi dengan baik Dan segera melangkah ke tahap abadi. Kata Kinbatian. Dan kekuatan hukum. Anda harus memahami kekuatan hukum, Terutama hukum karma yang telah Anda pahami. Yezong mengingatkannya. Apa? Hukum karma. Kinbatian dan keempat orang lainnya tercengang. Kemudian, mereka menatap Yezong dan Kinfei yang dengan bingung. Kinfei yang berkata, Ketika saya kembali ke Kin besar, Saya secara tidak sengaja memahaminya. Tidak sengaja dipahami. Mereka berlima saling berpandangan. Kecerobohan ini merupakan pukulan berat baginya. Luzeng yang tertawa getir dan berkata, Hukum karma adalah salah satu hukum waktu yang terkuat. Kamu harus menghargainya. Ya, Kinfei yang mengangguk, lalu menatap Kinbatian dan berkata, Tiba-tiba aku teringat sesuatu, aku harus melaporkannya kepadamu. Apa itu? Kinbatian bingung. Kinfei yang berkata, Saat aku kembali kali ini, aku mencopot jabatan Markis. Jabatan Markis dihapus. Mengapa? Kinbatian bingung. Setelah kepergi, para Markis ini telah menjadi kanker bagi Kin besar. Kinfei yang menjelaskan situasinya secara singkat. Jadi begitulah adanya. Kinbatian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Baiklah. Bagaimanapun, mereka sendiri yang harus disalahkan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Mereka tidak berpikir begitu. Mereka bahkan menggunakanmu untuk menekanku. Kalau begitu, tampaknya orang-orang ini benar-benar tidak ada harapan. Kinbatian menggelengkan kepalanya. Jika mereka benar-benar berubah, saya bisa bersikap lunak. Tetapi lihat, sudah berapa lama sejak kejadian dengan guru negara. Mereka semua mulai membentuk faksi lagi. Jika kita tidak menghukum mereka dengan keras, Kin besar kemungkinan akan segera dilanda kekacauan lagi. Kata Kinfei yang. Kamu melakukan hal yang benar. Kalau aku ada di sana, aku juga akan mendukungmu. Kinbatian tersenyum sedikit. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kita bekerja sama? Kinbatian berkata, Saya ingin memindahkan istana pembunuh naga ke dunia penyuh hitam. Pindah ke dunia penyuh hitam. Kinfei yang tercengang. Ya. Kudengar waktu pembentukan dunia penyuh hitammu adalah seribu tahun dalam sehari. Benarkan. Kata Kinbatian. Ya. Kinfei yang mengangguk. Jadi, biarkan semua orang berkultivasi di dunia penyuh hitam, itu akan lebih cepat. Ketika semua orang menjadi lebih kuat, peluang mereka untuk mengalahkan naga di masa depan secara alami akan lebih tinggi. Kinbatian tersenyum. Kinfei yang mendengar ini dan tersenyum pahit, Itulah yang ingin aku katakan. Apakah begitu? Kinbatian terkejut. Ya. Kinfei yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Dunia kura-kura hitam saat ini sudah sangat besar. Kita pasti bisa mengosongkan satu area dan menjadikannya markas besar istana pembunuh naga. Kinbatian berkata, Kalau begitu, kita punya ide yang sama. Ya. Kinfei yang mengangguk. Karena ini adalah kerja sama, istana pembunuh naga milikmu harus memberi kami beberapa keuntungan. Yezong menatap Kinbatian dan berkata, Tentu saja. Aku sudah memikirkannya. Di masa depan, kita akan membagi keuntungan dari pavilion harta karun. Kata Kinbatian. Masing-masing setengahnya. Jantung Kinfei yang berdebar kencang. Namun, Yezong tampak tidak senang dan berkata, Kinbatian, kau bertindak terlalu jauh. Kau sebenarnya sedang merencanakan sesuatu yang merugikan keturunanmu sendiri. Licik. Kinbatian tercengang. Kinfei yang juga bingung. Bagaimana rencana licik ini? Karena Supreme Cloud ada di sini, mari kita berdiskusi dengan baik. Pavilion harta karun itu milik Supreme Cloud, kan? Sekarang Supreme Cloud mengikuti Kinfei yang, pemilik pavilion harta karun saat ini tentu saja Kinfei yang. Dengan kata lain. Semua keuntungan dari pavilion harta karun adalah milik kita. Itu tidak ada hubungannya dengan istana pembunuh naga milikmu. Tapi sekarang, kau memperlakukan pavilion harta karun sebagai milik istana pembunuh naga dan bahkan mengatakan bahwa kami akan membaginya menjadi dua. Rasanya seperti kami memanfaatkanmu. Katakan padaku, bukankah ini merupakan rencana jahat terhadap kita? Yezong menatap Kinbatian dan berkata. Itu benar. Pavilion harta karun selalu menjadi milik pribadiku. Tidak ada hubungannya dengan istana pembunuh naga. Bahkan jika aku mengikuti Kinfei yang sekarang, itu bukan wewenang istana pembunuh nagamu untuk memutuskan. Kata Supreme Cloud tanpa ekspresi. Ini. Kinbatian terdiam. Itu. Supreme Cloud, bagaimanapun juga, kau adalah dizun dari istana pembunuh naga. Bukankah agak tidak masuk akal untuk mengatakan itu? Lu Zheng Yang berkata tanpa daya. Kalau begitu aku akan mundur dari istana pembunuh naga sekarang. Kata Supreme Cloud. Hah. Lu Zheng Yang tertegun, dan wajahnya penuh dengan senyum kecut. Jadi, manfaat yang Anda bicarakan itu sama sekali tidak valid. Lagipula, jika Supreme Cloud benar-benar menarik diri dari istana pembunuh naga, pavilion harta karun tidak memiliki kewajiban untuk terus menyediakan sumber daya ke istana pembunuh naga di masa mendatang. Jika istana pembunuh naga menginginkan sumber daya, maka berikan kami sesuatu sebagai gantinya. Kata Ye Chong. Ini. Kinbatian dan keempat orang lainnya saling berpandangan. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Zhong, tampaknya mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bekerjasama. Sudah ku bilang, masalah ini tidak bisa diselesaikan sesuai aturan. Kita semua keluarga. Sudah seharusnya kita saling membantu. Mengapa harus dibuat rumit? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Kinbatian tersenyum pahit. Mata Ye Zhong sedikit berkilat. Dia menatap Kinbatian dan Kinfei Yang dan berkata, orang tua ini punya saran. Saran apa? Keduanya menatap Ye Zhong dengan curiga. Istana pembunuh naga dapat memasuki dunia penyuh hitam, dan kami dapat terus menyediakan sumber daya bagi istana pembunuh naga. Tetapi syaratnya adalah jika suatu hari nanti para naga dihancurkan, penguasa dunia kuno haruslah Kinfei Yang. Kata Ye Zhong. Aku, Kinfei Yang tercengang. Ya, ketika naga dihancurkan, dunia kuno pasti membutuhkan penguasa baru. Dan penguasa ini harus memiliki integritas dan bakat. Jadi, saran orang tua ini adalah kamu. Ye Zhong menatap Kinfei Yang dan berkata, Tetapi saya, Kinfei Yang buru-buru berkata. Ye Zhong melambaikan tangannya dan menyelah Kinfei Yang. Dia menatap Kinbatian dan berkata, Bagaimana menurutmu tentang saran orang tua ini? Kinbatian tersenyum dan berkata, Tentu saja aku setuju. Lagipula, kita semua telah melihat kemampuan Fei Yang. Kalau begitu, sudah beres. Ye Zhong tertawa. Ya. Kinbatian mengangguk. Hei, 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 akulah yang terlibat. Bisakah kau meminta pendapatku terlebih dahulu? Kinfei Yang menatap keduanya tanpa daya. Dengarkan aku saja. Ye Zhong dan Kinbatian berbicara pada saat yang sama. Mulut Kinfei Yang berkedut. Dia berkata tanpa daya, Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkan. Dia sangat tertekan. Mereka tahu bahwa dia sama sekali tidak tertarik pada hal semacam ini, tetapi mereka tetap memaksanya melakukannya. Namun, tidak ada cara lain. Yang satu adalah leluhurnya, dan yang satu lagi adalah tuannya. Dia tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Selain itu, Ye Zhong menatap Kinbatian lagi dan berkata, Ketika istana pembunuh naga milikmu memasuki dunia kura-kura hitam, kau harus mengendalikan orang-orang di bawah dan tidak mengganggu ketertiban dunia kura-kura hitam. Tentu saja. Kinbatian mengangguk. Kalian diskusikan saja. Pokoknya, aku tidak ada kerjaan. Aku akan pergi ke barat, selatan, dan timur untuk melihat-lihat. Kinfei Yang tidak berdaya. Awalnya dialah yang memegang kendali, kini dia seperti penonton. Namun, ini cukup bagus. Dengan bantuan tuannya untuk mengatasinya, dia tidak perlu khawatir lagi. Pergi. Kinbatian dan Ye Zhong melambaikan tangan mereka. Uhuk-uhuk. Kinfei Yang terbatuk kering dan berkata, Apakah kalian tidak akan memintaku untuk tinggal? Mengapa kami memintamu untuk tinggal? Keduanya menatapnya dengan curiga. Hah. Kinfei Yang menatap mereka berdua dengan heran dan berkata sambil tersenyum kecut, Baiklah, aku hanya figuran. Setelah itu, Kinfei Yang bangkit dan menatap Supreme Cloud, lalu berkata, Mengapa kamu tidak ikut denganku? Saya tidak tahu koordinatnya. Oke. Supreme Cloud mengangguk. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan mereka berdua segera muncul di samping Feng Dazi. Tuan muda. Feng Dazi bangkit dan tersenyum. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, Aku harus terus bekerja keras untukmu. Tidak apa-apa. Feng Dazi melambaikan tangannya. Supreme Cloud melirik Feng Dazi, matanya sedikit berkilat. Kemudian, dia menatap Kinfei Yang dan berkata, Menurutku, sebaiknya kau meminta orang lain untuk menyegel laut dalam. Orang lain. Kinfei Yang tercengang. Feng Dazi menatap Supreme Cloud dengan ketidakpuasan dan berkata, Apakah kamu meragukan kemampuanku? Tidak, Tidak, Jangan salah paham. Kepala Master Pavilion segera melambaikan tangannya. Lalu mengapa kamu ingin mengubah orang? Feng Dazi mengerutkan kening. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kata Kepala Master Pavilion. Untuk kebaikanku sendiri. Feng Dazi bahkan lebih bingung. Kepala Master Pavilion memandang Kinfei Yang dan berkata, Feng Dazi, Huo Yi, Teratai api, dan naga emas cakar lima adalah orang-orang yang paling kau percaya, kan? Tentu saja. Kinfei Yang mengangguk. Jika dia tidak mempercayai mereka, mengapa dia memberi mereka artefak yang menantang surga? Supreme Cloud berkata, Sejauh yang aku tahu, mereka juga adalah orang-orang terkuat di sekitarmu. Baiklah. Tentu saja, ada juga Anda, Guru, dan Li Qiang. Kinfei Yang sedikit terkejut ketika mengatakan ini, dan dia bertanya dengan curiga, Tunggu, mengapa aku tidak melihat Li Qiang tadi? Dia meninggalkan kastil kuno itu segera setelah memasuki dunia kura-kura hitam, sambil berkata bahwa dia ingin melihatnya. Kata Supreme Cloud. Jadi begitu. Kinfei Yang mengangguk menyadari hal itu. Teratai api dan yang lainnya adalah orang-orang terpercaya Anda, dan kekuatan mereka tidak lemah, jadi mereka tidak boleh membuang-buang waktu di sini dan artefak yang menantang surga ini. Sekarang, dunia penyu hitam memiliki rentang waktu satu hari dan seribu tahun. Ini adalah kesempatan yang baik, biarkan mereka mengasingkan diri untuk berkultivasi. Dengan cara ini, saat kita berperang dengan naga di masa depan, peluang kita untuk menang akan lebih tinggi. Kata Supreme Cloud. 2868. Itu masuk akal. Kinfei Yang mengangguk. Bakat Fire Lotus dan Huo Yi terlihat jelas oleh semua orang. Terutama teratai api, yang telah memahami hukum waktu dan memiliki masa depan yang cerah. Lalu ada naga emas cakar lima. Meskipun belum memahami hukum waktu, ia pasti akan menjadi eksistensi seperti naga leluhur karena kekuatan garis keturunannya. Adapun Feng Dasi, meskipun penampilannya tidak mengagumkan, dia setia padanya. Dia bahkan rela mati demi dia. Karena itu, dia tidak akan menganiaya Feng Dasi. Lalu ada artefak ilahi yang menantang surga seperti busur ilahi matahari terbenam. Meskipun artefak ilahi ini tidak sebaik kastil kuno, mereka memiliki peluang untuk berevolusi setelah menyatu dengan alam Suanwu, tetapi mereka masih memiliki ruang untuk tumbuh. Jika artefak ilahi ini tumbuh, mereka akan menjadi lebih mengerikan daripada penguasa alam abadi. Pendeknya, orang-orang seperti Huo Lian, Sunset Divine Ball, dan artefak dewa penentang surga lainnya akan menjadi pendukung utamanya di masa depan. Jadi, dia harus meningkatkan kekuatan mereka. Tapi siapa yang bisa menggantikan mereka untuk menjaga laut pedalaman? Karena menjaga laut pedalaman tidak hanya membutuhkan kekuatan luar biasa, tetapi juga artefak ilahi yang menantang surga. Hanya artefak ilahi yang menentang surga yang dapat menghalangi naga. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia kuno yang bisa mengeluarkan begitu banyak artefak ilahi yang menantang surga sekaligus, kecuali dia. Kita bisa membiarkan orang-orang istana pembunuh naga menggantikan teratai api dan yang lainnya untuk menjaga laut pedalaman. Cloud Supreme tampaknya telah melihat pikiran Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum. Istana Pembunuh Naga Qin Fei Yang tercengang. Iya. Kaisar ilahi dari Istana Pembunuh Naga semuanya berada di alam abadi dan memiliki artefak ilahi yang menentang surga. Mereka pasti dapat menghalangi para naga. Kata Cloud Supreme. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan mengangguk. Itu ide yang bagus, tetapi apakah Istana Pembunuh Naga memiliki begitu banyak artefak ilahi yang menentang surga? Cloud Supreme tersenyum dan berkata, Istana Pembunuh Naga tidak, tapi kedua leluhurmu melakukannya. Kedua leluhurku. Qin Fei Yang tercengang. Iya. Mereka memiliki total empat artefak ilahi yang menentang surga. Dua ada di tangan Qin Batian dan dua ada di tangan Lu Zheng Yang. Jika mereka mengambil keempat artefak ilahi yang menentang surga ini, biarkan para kaisar ilahi mengambil masing-masing satu dan menjaga keempat penjuru. Meskipun tidak sebagus delapan artefak dewa saat ini, itu masih cukup untuk mengintimidasi para naga. Kata Supreme Cloud. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, apakah mereka benar-benar memiliki empat artefak dewa yang menantang surga? Bisakah aku berbohong padamu? Supreme Cloud terdiam. Tidak. Saya hanya terkejut. Sejauh yang aku tahu, satu-satunya artefak yang menantang surga adalah pedang patah dan mutiara api. Tapi aku tidak menyangka akan ada dua lagi. Kedua leluhurku ini benar-benar pandai menyembunyikan diri. Qin Fei Yang terdiam. Mereka memang rubah tua. Ambil saja aku dan kaisar binatang sebagai contoh. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama mereka, kami baru tahu kemudian bahwa Lu Zheng Yang juga memiliki dua artefak dewa yang menentang surga. Supreme Cloud cemberut. Ini agak tidak terduga. Qin Fei Yang tersenyum. Sebenarnya, jika Anda memikirkannya dengan saksama, Anda tidak akan begitu terkejut. Lihat, pedang patah itu ada di istana surga ke-9, kan? Mutiara api juga ada di laut naga surgawi, kan? Kata Supreme Cloud. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Pedang patah itu diberikan kepadanya oleh Huo Yi. Dia juga melihat mutiara api saat dia bertarung dengan naga api di laut naga surgawi. Pikirkan tentang itu. Ini adalah tanah suci, dan lawannya adalah para naga. Jika Qin Batian tidak memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu, akankah dia meninggalkan dua artefak dewa yang menantang surga ini di wilayah utara? Kata Supreme Cloud. Itu benar. Qin Fei Yang berpikir hati-hati dan mengangguk. Supreme Cloud berkata, Jadi, dua artefak dewa yang menantang surga di tangan Lu Zheng Yang adalah kepercayaannya. Qin Fei Yang bertanya, Bagaimana dengan mu dan kaisar binatang? Kami tidak punya. Supreme Cloud menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Lihat, istana surga ke-9 di wilayah utara dan gunung Tianyun di Dongling keduanya memiliki artefak dewa yang menantang surga. Sebagai ahli di levelmu, kau dan kaisar binatang bahkan tidak memilikinya. Ini sepertinya tidak benar. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ada apa dengan ini? Kaisar binatang dan aku lahir dan dibesarkan di tanah suci. Nasib kita ada di tangan klan naga sejak lahir. Setiap kali artefak ilahi yang menentang surga lahir di tanah suci, itu milik para naga. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Maksudmu merampok. Beranikah kita merampok di hadapan naga sekuat itu? Kami bahkan tidak berani memikirkannya. Kalian berbeda. Kalian orang luar, dan artefak ilahi yang menentang surga ditemukan di tempat lain. Supreme Cloud menggelengkan kepalanya, dan ada kepahitan yang tak terlukiskan dalam kata-katanya. Qin Fei Yang bertanya, apakah karena naga terlalu mendominasi sehingga kau berpikir untuk memberontak? Aku tidak pernah benar-benar berjanji setia kepada naga, jadi bagaimana mungkin aku punya pikiran untuk memberontak? Saya tidak tahan dengan perilaku mereka, sikap sok benar mereka. Jangan berpikir bahwa aku bertanggung jawab atas perbendaharaan yang begitu besar dan tampak baik-baik saja di permukaan. Faktanya, aku telah hidup seperti anjing selama bertahun-tahun, mendengarkan semua yang mereka katakan. Supreme Cloud mendengus. Saya tahu itu. Ketika aku berada di wilayah utara, aku mendengar kepala perbendaharaan berkata bahwa bahkan jika mereka ingin memasuki tanah suci untuk melapor kepadamu, mereka harus mendapatkan izin dari para naga terlebih dahulu. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Menurutmu mengapa mereka harus melakukan hal itu? Kita manusia adalah pemimpin semua makhluk hidup. Apa hak sekelompok hewan untuk memerintah kita? Supreme Cloud mencibir. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Sangat masuk akal jika semua hal di dunia ini hidup berdampingan secara damai. Kata Qin Fei Yang. Jika ada pilihan, siapa yang tidak ingin hidup berdampingan secara damai? Namun apakah para naga bersedia? Di mata mereka, mereka adalah penguasa, dan mereka memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Katakan padaku yang sebenarnya. Dalam hal kekuatan garis keturunan, lihatlah binatang mulia. Sebagai binatang suci, kilin api, apakah garis keturunannya lebih buruk daripada naga suci? Tidak. Tetapi para naga hanya memandang rendah pada binatang mulia. Mereka beranggapan bahwa binatang mulia tidak layak disebut setingkat dengan mereka. Kata Supreme Cloud. Dalam hal kekuatan garis keturunan, kilin dan naga ilahi memang setara. Qin Fei Yang mengangguk. Kamu bisa mengerti, tapi mereka tidak. Mungkin mereka melakukannya, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Singkatnya, dengan cara para naga berperilaku, hanya masalah waktu sebelum mereka dihancurkan. Sekalipun kita tidak melakukan apa-apa sekarang, seseorang pasti akan muncul dan menghancurkan mereka di masa depan. Mengenai Istana Empirean dan Gunung Awan Langit yang kau sebutkan, pasukan ini sebenarnya memiliki warisan yang sangat panjang. Terutama Istana Empirean, konon katanya istana ini merupakan peninggalan era sebelumnya. Jadi, bukan hal yang jarang untuk memiliki artefak dewa yang menantang surga. Hanya saja mereka tidak berada di Tiongkok, dan mereka biasanya tidak terlalu menonjolkan diri, jadi mereka tidak menarik perhatian para naga. Lagi pula, para kaisar berada jauh, dan para naga tidak ingin terlalu ikut campur. Kata Supreme Cloud. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, sekarang setelah kau menyebutkannya, terlahir di prefektur ilahi adalah hal yang sangat menyedihkan. Menyedihkan. Menyedihkan pada awalnya. Meskipun Tiongkok adalah tanah suci alam kuno, letaknya masih jauh dari wilayah utara dan empat wilayah utama lainnya. Jika saya harus memilih, saya lebih suka tinggal di empat wilayah utama. Meskipun sumber daya di empat wilayah utama tidak sebaik di Tiongkok, setidaknya ada kebebasan, dan kita tidak harus menghadapi naga sepanjang hari. Kata Supreme Cloud. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum. Jadi, kita harus menghapuskan kekuasaan para naga dan membiarkan manusia menguasai kembali negeri ini. Supreme Cloud mengepalkan tinjunya. Qin Fei Yang menggoda, sayangnya, kamu tidak bisa lagi menggantikan yang mulia naga dan menjadi permaisuri baru dari alam kuno. Kamu masih mengolok-olokku. Supreme Cloud memandang Qin Fei Yang dengan ketidakpuasan. Bukankah itu yang sedang kamu pikirkan? Qin Fei Yang tertawa mengejek. Sudah cukup. Sekarang Ye Zhong dan Qin Batian mendukungmu, di mana aku? Supreme Cloud mengerutkan bibirnya, lalu berkata, tapi ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar ingin menjadi penguasa alam kuno? Saya tidak tertarik sama sekali. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu tidak menolaknya secara langsung? Supreme Cloud curiga. Ya, tapi kamu sudah melihatnya sendiri. Apa gunanya aku menolaknya? Qin Fei Yang tidak berdaya, lalu tersenyum dan berkata, tapi itu tidak masalah. Aku sudah punya kandidat yang cocok dalam pikiranku. Jika saatnya tiba, aku akan menyerahkannya padanya dan pergi. Siapa ini? Supreme Cloud penasaran. Rahasiakan dulu. Qin Fei Yang terkekeh. Supreme Cloud tidak berdaya. Sebenarnya, menurutku kau sangat cocok menjadi penguasa alam kuno. Feng Dazi menatap Qin Fei Yang dan berkata, Meskipun dia tidak hadir pada saat itu, dia sudah menebak ide umumnya setelah mendengar percakapan antara Qin Fei Yang dan Supreme Cloud. Sama sekali tidak. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas. Feng Dazi tersenyum pahit. Pemuda ini benar-benar berbeda. Status dan kekuasaan yang diimpikan orang lain, dan kini sudah ada di depannya, dia tidak mau menerimanya. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menatap Supreme Cloud dan mengangguk. Saranmu bagus. Kita akan membiarkan orang-orang dari istana pembunuh naga menjaga laut dalam. Feng Dazi berkata, Tuan muda, tidak masalah. Bakatku tidak sebaik orang lain. Tidak sebagus siapa. Aku. Atau Supreme Cloud. Biarkan saya katakan, apapun yang Anda lakukan dalam hidup, Anda harus percaya diri. Alam abadi bukanlah tujuan akhirmu. Alam berdaulat adalah tujuanmu. Apakah kamu mengerti? Qin Fei Yang berkata dengan wajah serius. Kerajaan berdaulat. Feng Dazi tertegun, dan senyum pahit di wajahnya semakin dalam. Qin Fei Yang mengangangkat alisnya dan berkata, Biarkan aku bertanya, Apakah kamu percaya diri? Saya. Feng Dazi menatap Supreme Cloud dengan pandangan memohon. Supreme Cloud tersenyum padanya sambil memberi semangat. Melihat ini, Feng Dazi pun mengambil keputusan. Melihat Qin Fei Yang, dia menganggup dan berkata, Ya. Lebih seperti itu. Qin Fei Yang tersenyum puas. Sambil menatap Supreme Cloud, dia berkata, Kalau begitu, kita tidak perlu pergi ke timur, barat, atau selatan. Ayo kita pergi ke pavilion harta karun untuk menemui sangguan Qiyu dan mengurus beberapa hal. Pokoknya, Teratai Api, Huo Yi, dan Naga Emas Cakar 5 akan kembali. Dia tidak ingin melakukan perjalanan lagi. Supreme Cloud bertanya, Kamu ingin berurusan dengan Ren Xiaolan dan pengurusnya? Ya. Ren Xiaolan mengecewakanku. Aku sudah merawatnya dengan baik, tapi bagaimana dia membalasnya? Kilatan dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Supreme Cloud berkata, Tapi Ren Xiaolan dan pengurus mengawasi sangguan Qiyu karena aku. Apakah ada perbedaan? Tidak. Jika dia memang orang yang bersyukur, dia akan tetap pada pendiriannya bahkan saat berhadapan denganmu. Mengubah pendiriannya dengan mudah menunjukkan bahwa dia bukan orang yang dapat dipercaya. Jika orang seperti itu terus tinggal di pavilion harta karun, cepat atau lambat dia akan menjadi sumber masalah. Kata Qin Fei Yang. Kepala pavilion master menatap Qin Fei Yang dalam-dalam, lalu membuka altar. Keduanya berjalan satu demi satu. 2869. Kota Naga Suci. Karena musnahnya para naga, penduduk kota Naga Suci menjadi panik. Orang-orang dari istana pembunuh naga, seperti Jiang Dafei dan Lei Bing, tidak perlu lagi menyembunyikan identitas mereka dan tampil terbuka. Di atas kediaman tuan kota. Jiang Dafei berdiri melawan angin dan mengamati kota yang kacau di bawahnya. Ada aura pembunuh di antara alisnya. Suara mendesing. Seorang pria berbaju besi melesat ke langit dan berkata dengan hormat, melapor kepada tuan kota, semua naga di kota ini telah dimusnahkan. Orang ini adalah Panglima Besar Kediaman tuan kota. Dia adalah seorang kultifator alam sembilan surga yang sempurna dan juga orang kepercayaan Jiang Dafei. Sangat bagus. Jiang Dafei mengangguk, lalu melihat keluar kota dan memerintahkan, bawa orang-orangmu keluar dari kota sekarang dan cari di mana-mana. Selama kamu menemukan naga, bunuh mereka tanpa ampun. Iya. Sang Panglima Besar menanggapi dengan hormat, lalu menatap pengawal di bawah dan berteriak, ikuti aku keluar kota. Langsung. Rombongan pengawal itu kemudian terbang meninggalkan kota itu dengan cara yang megah. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, dua sosok turun di langit di atas kota. Jiang Dafei mendongak dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia berlari dan berkata dengan hormat, bawahan ini memberi hormat kepada tuan muda. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Salam, awan tertinggi. Jiang Dafei membungku hormat kepada Supreme Cloud lagi. Bagus. Supreme Cloud tersenyum tipis. Melihat kalian semua telah kembali dengan selamat. Akhirnya aku bisa merasa tenang. Jiang Dafei tersenyum. Kau tahu aku pergi ke Pulau Naga Ilahi. Qin Fei yang terkejut. Baiklah. General Ilahi berkata demikian. General Ilahi juga mendengarnya dari Kaisar Qin. Namun, mereka semua memerintahkan agar berita tentangmu memasuki Pulau Naga Ilahi harus dirahasiakan. Kata Jiang Dafei. Bagaimana dengan General Ilahi? Qin Fei yang bertanya. Setelah membunuh utusan Naga, dia pergi ke kota lain. Anda juga tahu bahwa ada lebih dari seribu kota di wilayah utara saja. 108 Jenderal Ilahi harus pergi ke timur, barat, selatan, dan utara masing-masing, jadi mereka sangat sibuk sekarang. Kata Jiang Dafei. Qin Fei yang menganggup dan bertanya, bagaimana keadaan kota Naga Suci sekarang. Sisa-sisa naga telah tercabut. Tapi menurut dugaanku, mungkin saja ada naga yang bersembunyi di luar kota. Karena kamu telah menutup laut dalam, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri kembali ke Pulau Naga Suci. Oleh karena itu, jika masih ada lagi, mereka pasti akan bersembunyi di luar kota. Jadi saya mengirim orang ke luar kota untuk mencarinya. Kata Jiang Dafei. Bagus sekali. Qin Fei yang menepuk bahu Jiang Dafei. Semua ini berkat kepemimpinan baik Tuan Muda. Jiang Dafei menggaruk kepalanya. Qin Fei yang tidak dapat menahan tawa. Tapi tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan sedikit mengernyit. Apa itu? Jiang Dafei menatapnya dengan curiga. Qin Fei yang menepuk kepalanya dan berkata, Aku hampir melupakan orang-orang ini. Siapa? Jiang Dafei bertanya. Qin Fei yang berkata, Wu Bai Chuan, Wu Bai Seng, Du Yun Tian. Jadi itu mereka. Jiang Dafei menganggup tanda mengerti. Meskipun aku telah membunuh mereka di neraka Raja Neter, mereka meninggalkan jiwa mereka di luar sebelum memasuki neraka Raja Neter. Ketiga orang ini harus disingkirkan. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia menoleh ke arah Supreme Cloud dan bertanya, Bisakah kamu menemukannya? Saya tidak punya kontak dengan mereka. Saya harus bertanya kepada Wang Ming tentang hal ini. Bagaimanapun, Wu Bai Seng adalah murid Wang Ming. Supreme Cloud menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang bertanya melalui telepati, Wang Ming, apakah kamu tahu di mana Wu Bai Seng dan yang lainnya? Wang Ming ragu-ragu sejenak dan berkata, Saya telah mencari mereka. Mereka bersembunyi di gunung King Yun di timur. Kau tidak ingin aku membunuh mereka, kan? Qin Fei yang mendengar keraguan Wang Ming dan bertanya diam-diam. Jika memungkinkan, aku ingin memintamu untuk melepaskan mereka. Bagaimanapun, Wu Bai Seng adalah muridku. Kata Wang Ming. Qin Fei yang merenung sejenak dan berkata melalui telepati, Baiklah, demi dirimu, aku akan memberi mereka kesempatan. Wang Ming telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, Jadi dia harus memberinya muka. Terima kasih. Wang Ming berkata dengan penuh rasa terima kasih. Qin Fei yang menoleh ke Supreme Cloud dan bertanya, Apakah kamu tahu di mana gunung King Yun berada? Ya. Tidak jauh dari kuil Dewa Naga di timur. Supreme Cloud mengangguk. Oke. Pergilah ke sana sekarang dan bawa Wu Bai Seng dan yang lainnya ke sini, Tetapi ujilah mereka. Jiang Da Fei, kau juga pergi. Qin Fei yang membisikkan beberapa kata di telinga mereka. Dipahami. Keduanya mengangguk. Membuka altar, dan segera pergi. Setelah melihat keduanya pergi, Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan mengamati kota di bawah. Saat ini, Orang-orang di kota itu juga menatap Qin Fei yang dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Qin Fei yang tersenyum tipis dan melangkah maju, Mendarat tepat di pintu masuk pavilion harta karun. Saudara Qin, lama tak berjumpa. Aku sangat merindukanmu. Si gendut gemuk segera berlari ke arah Qin Fei yang sambil tersenyum. Orang ini adalah manajer pavilion harta karun. Ada banyak orang di pintu masuk, termasuk penjaga dan staff pavilion harta karun. Sangguan Kiyu dan Ren Xiaolan juga ada di antara kerumunan. Setelah insiden besar seperti itu, mereka masih berminat berdagang di pavilion harta karun. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun tamu di pavilion harta karun sekarang. Terlebih lagi, orang-orang di pavilion harta karun telah memperhatikan situasi di kota Nagasuchi. Karena itu, mereka juga segera menyadari kemunculan Qin Fei yang dan Supreme Cloud. Kecuali sangguan Kiyu, semua orang bingung. Terutama manajer dan Ren Xiaolan. Mengapa Qin Fei yang dan kepala master pavilion bisa bersama? Dan tampaknya hubungan mereka baik-baik saja. Tapi ini tidak benar. Qin Fei yang telah berulang kali menyebabkan kekacauan di pavilion harta karun, dan kepala master pavilion sudah lama tidak merasa puas. Apapun yang terjadi, mustahil bagi mereka untuk berdiri bersama, berbicara, dan tertawa. Ini karena mereka tidak tahu bahwa Supreme Cloud telah tunduk pada Qin Fei yang, mereka juga tidak tahu apa yang terjadi di Pulau Naga Ilahi. Oleh karena itu, menurut mereka, keharmonisan antara Qin Fei yang dan Supreme Cloud adalah sesuatu yang luar biasa. Kau ingin aku mati? Kau ingin aku mati? Bukan. Qin Fei yang menatap manajer dan menggodanya. Ini. Wajah manajer itu menegang, dan dia dengan cepat berkata, Apa yang kamu katakan? Aku sangat merindukanmu, saudaraku. Qin Fei yang terkekeh, berjalan ke sangguan Kiyu, dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana? Apa maksudmu bagaimana? Sangguan Kiyu curiga. Apa lagi yang bisa terjadi? Mungkin karena mereka membuat hal-hal sulit untukmu. Qin Fei yang terdiam. Tidak, mereka tidak melakukannya. Sangguan Kiyu menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, Bawa aku ke tempat yang tenang. Oke. Sangguan Kiyu mengangguk, berbalik, dan berjalan masuk. Qin Fei yang menatap ke arah manajer, lalu ke arah Ren Xiaolan, lalu berkata sambil tersenyum, Kalian berdua, ikut aku. Manajer dan Ren Xiaolan saling memandang dan segera mengikuti. Manajer, mengapa saya merasa suasananya agak aneh? Ren Xiaolan menatap punggung Qin Fei yang dan bertanya melalui telepati. Saya juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sang, manajer bergumam. Di lantai tiga. Dalam suatu penelitian yang terpencil. Qin Fei yang memasuki ruangan dan duduk di dekat meja teh. Manajer itu juga duduk di sebelah Qin Fei yang, memandang Sangguan Kiyu dan Ren Xiaolan, dan berkata, Mengapa kalian berdiri di sana? Buatlah teh. Oke. Keduanya mengangguk. Sangguan Kiyu hendak melakukannya, tetapi Ren Xiaolan berlari ke meja teh dan mencuci peralatan teh. Sangguan Kiyu melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian dia berdiri di samping dan menatap Qin Fei yang dalam diam. Tria ini menjadi semakin menawan. Saudara Qin, Kapan kamu kembali dari neraka Raja Neter? Manajer itu bertanya sambil tersenyum. Beberapa hari yang lalu, Qin Fei yang tersenyum tipis. Manajer itu bertanya dengan tenang, Bagaimana dengan Anda dan kepala Master Pavilion? Kami bertemu secara kebetulan. Kata Qin Fei yang. Peluang. Manajer itu tercengang. Ini sungguh suatu kebetulan. Lagi pula, bahkan jika mereka bertemu secara kebetulan, akankah mereka berdiri bersama dan berbicara serta tertawa? Tuan muda Qin, minumlah tehnya. Ren Xiaolan menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Qin Fei yang. Terima kasih. Qin Fei yang mengambil cangkir teh dan tersenyum. Mengapa kamu bersikap begitu sopan padaku? Jika bukan karenamu, apakah aku akan berada di posisiku saat ini? Kata Ren Xiaolan. Jadi, kamu masih ingat? Qin Fei yang tertawa. Lihat apa yang dikatakan Tuan Muda. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Lagipula, orang tua juga mengajarkan saya untuk menjadi orang yang bersyukur sejak saya masih muda. Kata Ren Xiaolan. Mengetahui cara membalas kebaikan. Qin Fei yang bergumam dan tersenyum. Tidak ada yang salah dengan itu. Ren Xiaolan tersenyum. Qin Fei yang menatap Sangguan Kiyu dan mengerutkan kening. Apakah kamu yakin ingin tinggal di pavilion harta karun? Tentu saja. Sangguan Kiyu mengangguk. Kamu harus tahu bahwa susunan waktu dunia penyuh hitam adalah seribu tahun dalam sehari. Dengan kesempatan bagus seperti itu di depan Anda, apakah Anda tidak tergoda? Kata Qin Fei yang. Apa? Seribu tahun dalam sehari. Ren Xiaolan dan manajernya terkejut. Qin Fei yang mengabaikan mereka dan menatap Sangguan Kiyu dengan tenang. Sangguan Kiyu merenung sejenak dan berkata, Jika aku ingin pergi ke dunia penyuh hitam, aku akan mengganggumu sepanjang hari. Apakah kamu setuju? Ehem. Qin Fei yang terbatuk dan berkata tanpa daya, Selain itu, ada banyak hal lain yang dapat kamu lakukan. Sangguan Kiyu berkata, Selain mengganggu kamu, aku tidak tertarik pada apapun. Qin Fei yang tersenyum pahit. Saya hanya bercanda. Sejujurnya, saya tidak tertarik dengan kultivasi. Mungkin karena aku sudah terbiasa dengan kehidupan di pavilion harta karun. Kata Sangguan Kiyu. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya dan mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk mengelola pavilion harta karun. Kelola pavilion harta karun. Sangguan Kiyu tercengang. Ren Xiaolan dan manajer saling memandang. Apa artinya itu? Biarkan Sangguan Kiyu mengelola pavilion harta karun. Bermimpilah. Jangan bicara tentang apakah Sangguan Kiyu memiliki kemampuan untuk mengelola balai harta karun. Masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu, Qin Fei yang putuskan. Kepala pavilion master yang memiliki keputusan akhir. Siapakah dia menurut pendapatnya? Beraninya dia ikut campur dalam urusan internal pavilion harta karun. Namun mereka hanya berani memikirkannya dalam hati saja. Siapa yang tidak tahu metode Qin Fei yang menyinggung perasaannya sama saja dengan menyinggung malaikat maut. Bagaimana menurutmu? Qin Fei yang memandang Sangguan Kiyu dan bertanya sambil tersenyum. Ini. Sangguan Kiyu ragu-ragu dan berkata, Saya khawatir saya tidak cukup mampu. Selain itu, kekuatan saya tidak cukup untuk meyakinkan yang lain. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Sang manajer mencibir diam-diam. Tidak apa-apa. Dengan aku di belakangmu, siapa yang berani menentang? Mengenai kemampuan, semuanya dilatih secara perlahan. Qin Fei yang tersenyum tipis. Sangguan Kiyu memandang Qin Fei yang dengan bingung. Dengan aku di belakangmu, siapakah yang berani menentang? Ini terlalu mendominasi. 2870 Sangguan Kiyu sangat tersentuh dan merasa tenang. Ria ini selalu memberi saya rasa aman. Pelayan itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, Saudara Qin, bukankah agak tidak pantas bagi Anda untuk melakukan hal ini? Apa yang tidak pantas tentang hal itu? Qin Fei yang menatapnya dengan curiga. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang dari pavilion harta karun. Kamu. Pada titik ini, pengurus tampaknya berada dalam posisi sulit dan tidak melanjutkan. Akan tetapi, selama seseorang tidak bodoh, orang tersebut akan tahu bahwa ia menyeratkan bahwa orang luar seperti dirinya tidak berhak ikut campur. Qin Fei yang menatap pengurus itu dan berkata, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa saya orang luar dan tidak punya hak untuk mencampuri urusan internal pavilion harta karun? Ya. Sang pengurus menggigit peluru dan mengangguk. Bagaimana jika aku katakan bahwa aku adalah pemilik pavilion harta karun sekarang? Qin Fei yang menatapnya dengan nada mengejek. Apa? Pelayan itu menatap Qin Fei yang dengan bingung, dengan serius bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya. Saya berkata, jika saya sekarang adalah pemilik pavilion harta karun, apakah saya punya hak? Ulang Qin Fei yang. Ini. Sang pengurus tercengang. Orang ini benar-benar berani mengatakan apa saja. Pemilik pavilion harta karun. Kepala pavilion master masih ada. Apakah menurutmu kau punya hak? Pelayan itu tersenyum dan berkata, jika Anda adalah pemilik pavilion harta karun, Anda pasti punya hak, tapi. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, sudah diputuskan. Sangguan Kiyu akan bertanggung jawab atas pavilion harta karun di masa depan. Mendengar itu, pengurus itu tiba-tiba berdiri dan menatap tajam ke arah Qin Fei yang. Saudara Qin, saya menghormati Anda, tetapi jangan coba-coba. Jelas sekali. Pernyataan berulang-ulang Qin Fei yang atas kemauannya sendiri telah benar-benar membuatnya marah. Bukankah kamu mengatakan bahwa selama aku menjadi pemilik pavilion harta karun, aku berhak membuat keputusan? Qin Fei yang menatapnya dengan bingung. Saya sudah mengatakannya, tapi apakah Anda pemilik pavilion harta karun? Jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki kekuatan. Ini bukan istana pembunuh naga atau istana dewa naga. Ini adalah pavilion harta karun. Ini bukan tempat di mana Anda bisa berperilaku kejam. Kata manajer itu dengan marah. Qin Fei yang memegang cangkir teh dan mencicipinya dengan santai. Dia tersenyum dan berkata, silakan lanjutkan. Melihat sikap Qin Fei yang, kemarahan pengurus itu tiba-tiba menjadi tak terkendali. Dia menunjuk ke arah pintu dan berteriak, Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi. Apa kamu yakin? Qin Fei yang menyeruput tehnya dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Pelayan itu menamparkan tangan Qin Fei yang, dan cangkir teh di tangan Qin Fei yang tiba-tiba jatuh dan pecah berkeping-keping. Tehnya terciprat ke seluruh tubuh Qin Fei yang. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Keluar. Segera, sekarang juga. Sang manajer berteriak. Baiklah. Qin Fei yang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan berlutut dan memohon padaku untuk masuk nanti. Setelah berkata demikian, Qin Fei yang keluar dari ruang belajar dan turun ke bawah. Dia meninggalkan pavilion harta karun dan berdiri di jalan. Dengarkan aku. Dia tidak diizinkan masuk ke pavilion harta karun. Pelayan itu mengikutinya dan berteriak kepada penjaga di pintu. Ini. Kempat penjaga itu saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Pelayan itu berteriak dengan marah. Ya ya ya. Kempat penjaga itu menganggup cepat. Kamu suka berdiri di sana, kan? Oke. Aku di sini hanya untuk melihat seberapa lama kamu bisa berdiri di sana. Pelayan itu mencibir pada Qin Fei yang dan berteriak, berikan aku kursi. Seorang anggota staff segera membawa kursi. Langsung. Pelayan itu duduk dengan arogan di pintu dan menatap Qin Fei yang dengan dingin. Qin Fei yang tidak mengatakan apa-apa. Dia menyilangkan tangannya dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Apa yang sedang terjadi? Namun, orang-orang di jalan semuanya bingung. Ketika Qin Fei yang masuk, mereka masih berbicara dan tertawa. Bagaimana bisa terjadi seperti ini dalam sekejap mata? Sangguan Kiyu menatap Qin Fei yang dan berbisik, Pelayan, Anda. Namun, sebelum Sangguan Kiyu sempat menyelesaikan ucapannya, wajah pengurus itu dipenuhi amarah. Ia berteriak, Jangan lupa siapa dirimu. Kamu adalah bagian dari pavilion harta karun, bukan dia. Jika kamu berani mengatakan sepatah katapun, jangan salahkan aku karena bersikap kasar dan menendangmu keluar dari pavilion harta karun. Kau masih mencoba mengambil keuntungan dariku. Sangguan Kiyu mengangkat alisnya dan berjalan keluar dari pavilion harta karun. Dia berdiri di samping Qin Fei yang. Bagus, bagus, bagus. Ini adalah pilihanmu sendiri. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota pavilion harta karun. Sang pengurus melihat hal itu dan tertawa karena marah. Sombong, teruslah sombong. Mari kita lihat seberapa sombongnya dirimu. Sangguan Kiyu mencibir dalam hatinya. Adapun Ren Xiaolan, dia berdiri di samping pelayan dan tidak mengatakan sepatah katapun. Pada saat yang sama. Timur, Gunung King Yun. Letaknya di sisi timur Istana Dewanaga, sekitar 100 ribu mil jauhnya dari Istana Dewanaga. Bisa dikatakan demikian. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya karena terlalu dekat dengan Istana Dewanaga. Namun, terkadang, semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman pula tempat itu. Wih. Tiba-tiba. Dua sosok turun di langit di atas pegunungan. Itu adalah Supreme Cloud dan Jiang Dafei. Supreme Cloud melirik ke arah pegunungan dan berkata, lakukan seperti yang diperintahkan Qin Fei Yang. Oke. Jiang Dafei menganggup dan menelan pil ilusi, berubah wujud menjadi Qin Fei Yang. Mengikuti dengan saksama. Jiang Dafei melangkah maju dan memasuki langit di atas gunung King Yun. Supreme Cloud tidak mengikutinya. Ia mendarat di puncak gunung di bawah dan mengamati dari jauh. Ledakan. Saat Jiang Dafei memasuki jantung pegunungan, dia segera melepaskan indera keilahiannya dan menyebarkannya ke segala arah. Segera. Matanya berbinar. Tapi di waktu yang sama. Tiga garis cahaya pedang dingin melesat keluar dari suatu tempat di pegunungan di bawah, menuju langsung ke arah Jiang Dafei. Mata Jiang Dafei berkilat dan dia menghindari dua cahaya pedang dengan panik. Namun, cahaya pedang lainnya menembus laut Qinya. Poci. Sebuah lubang berdarah muncul dan darah menyembur keluar. Haha. Langsung. Tiga kali suara tawa keras terdengar. Mengikuti dengan saksama. Tiga sosok terbang keluar dari pegunungan di bawah. Siapa lagi kalau bukan Wubai Seng dan dua orang lainnya. Pada saat ini, masing-masing dari mereka memegang pedang perang, yang merupakan artefak dewa tingkat legendaris. Mereka memandang Jiang Dafei dengan seringai di wajah mereka. Apa yang kamu inginkan? Jiang Dafei melotot ke arah mereka bertiga. Ketiganya masih dalam wujud jiwa. Dengan kata lain, tubuh fisik mereka belum direkonstruksi. Menurutmu apa yang kita inginkan? Wubai Chuan bertanya balik. Mereka bertiga mengira orang di depan mereka adalah Qin Fei Yang, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Jiang Dafei yang menyamar. Kamu ingin membunuhku? Jiang Dafei mengangkat alisnya. Itu benar. Mereka bertiga mengangguk. Kurang ajar. Sekarang Wang Ming dan Yang Li sudah tunduk padaku, kau masih berani menyentuhku. Jiang Dafei berteriak. Apa? Guru telah tunduk padamu. Wubai Seng terkejut. Itu benar. Aku datang ke Gunung King Yun khusus untuk mencarimu. Karena aku berjanji pada Wang Ming untuk memberimu kesempatan mengikutiku. Kata Jiang Dafei. Mustahil. Wubai Seng menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena Wang Ming, bagaimana aku bisa tahu kalian bersembunyi di Gunung King Yun? Kata Jiang Dafei. Mendengar itu, mereka bertiga saling bertukar pandang. Saudaraku, tampaknya hanya Tuan Wang Ming yang tahu kita bersembunyi di sini. Wubai Cuan mengerutkan kening. Wubai Seng merenung sejenak dan menatap Jiang Dafei. Apakah guru benar-benar memintamu untuk datang? Ya. Jiang Dafei mengangguk. Di mana guru sekarang? Wubai Seng bertanya. Jiang Dafei mengerutkan kening. Sebagai muridnya, kamu tidak tahu di mana dia. Ketika guru menemukan kami, dia hanya mengatakan bahwa dia punya sesuatu untuk ditangani. Tetapi dia tidak mengatakan ke mana dia akan pergi. Kata Wubai Seng. Ada sesuatu yang harus aku tangani, tapi ini sangat penting dan aku tidak bisa memberi tahu kalian. Jiang Dafei menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya tahu kalau apa yang kamu katakan itu benar? Wubai Seng berkata dengan suara yang dalam. Lalu apa yang kamu inginkan? Jiang Dafei mengerutkan kening. Apa yang saya inginkan? Wubai Seng tersenyum jahat. Bahkan jika apa yang kau katakan itu benar, lalu kenapa? Apa maksudmu? Jiang Dafei makin mengernyit. Ha ha. Wubai Seng tertawa dan berkata, sekarang lautan Kimu telah hancur, tentu saja aku harus membunuhmu. Anda. Jiang Dafei sangat marah. Jangan gunakan guru untuk menekan saya. Sekalipun guru tunduk padamu, lalu kenapa? Dia adalah dia, dan aku adalah aku. Lagipula, selama aku membunuhmu, Tuhan akan mendapatkan kembali kebebasannya. Pada saat itu, dia harus berterima kasih kepada aku. Wubai Seng tertawa. Ketika Duyuntian dan Wubai Cuan mendengar ini, seringai dingin muncul di wajah mereka. Kau tidak menduganya? Bukan. Bayangkan kau akan jatuh ke tangan kami suatu hari. Kami akan membiarkanmu berkeliaran liar di neraka. Pergi ke neraka. Mereka bertiga mengayunkan pedang tempur mereka dan menyerang Jiang Dafei. Apakah kau benar-benar akan membunuhku? Jiang Dafei mengerutkan kening. Apakah menurutmu kami bercanda denganmu? Wubai Seng berteriak. Mendesah. Jiang Dafei menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, Kaisar Ming tidak dapat menyalahkan Tuan Muda. Hem. Mendengar ini, mereka bertiga menghentikan langkahnya dan menatap Jiang Dafei dengan curiga. Jiang Dafei mengeluarkan pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, penampilannya pun pulih. Mengapa kamu di sini? Mereka bertiga menjadi pucat karena ketakutan. Ini aku. Tuan Muda mengirimku ke sini untuk mengujimu, kata Yefutian. Karena Tuan Muda berjanji kepada Kaisar Ming untuk memberimu kesempatan. Sayangnya, meski aku sudah menceritakan semuanya padamu, kau masih ingin membunuhku. Kamulah yang kehilangan kesempatan itu. Jiang Dafei menggelengkan kepalanya. Dimana Qin Fei yang... Mereka bertiga pun bingung. Tuan Muda tidak datang, tapi Tuan Awan Tertinggi datang. Kata Jiang Dafei. Awan Tertinggi. Ketiganya memucat. Wuih. Pada saat berikutnya, Supreme Cloud muncul di hadapan Jiang Dafei, menatap mereka bertiga dan mendesah. Tidak mudah bagi Wang Ming untuk memberimu kesempatan ini, mengapa kamu tidak menghargainya? Kami. Mereka bertiga menjadi bingung. Supreme Cloud berkata, ayo pergi, ikuti kami untuk menemui Qin Fei Yang. Tidak. Tuan Awan Tertinggi, tolong beri kami jalan keluar. Lagipula, bukankah Qin Fei Yang juga musuhmu? Ketiganya berlutut dalam kehampaan. Meskipun mereka tahu bahwa Qin Fei Yang telah kembali, mereka tidak tahu apa yang terjadi di Pulau Naga Ilahi. Karena apa yang terjadi di Pulau Naga Ilahi belum menyebar. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bahwa Supreme Cloud juga telah tunduk pada Qin Fei Yang. Adapun bagaimana mereka tahu bahwa Qin Fei Yang telah kembali. Itu sebenarnya sangat sederhana. Ketika Naga Emas Cakar V merampok kuil Dewa Naga, hal itu menyebabkan keributan besar. Sulit bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Karena itu, ketika mereka tahu Naga Emas Cakar V telah muncul, mereka sudah mengira bahwa Qin Fei Yang telah kembali. Lebih-lebih lagi. Ketika Qin Fei Yang membunuh Ye Zhong di Gunung Kura-Kura Hitam, banyak orang melihatnya. Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh menyebar ke seratus, dan tentu saja akan menyebar ke timur dan mencapai telinga mereka. Terima kasih telah menonton!